Markas Besar Sekte Flower Moon, di dalam halaman Master Sekte, Luan berbicara di sini dan secara pribadi memberi tahu Litang permintaannya. Setelah Litang mendengar ini, dia menatap Luan dengan keheranan di matanya yang indah, yang dengan cepat berubah menjadi keterkejutan dan ketenangan. Digunakan oleh Ku, arti keempat kata ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, hubungan mereka dengan Luan adalah kerjasama. Bahkan jika keempat aliansi bersedia mendengarkan pengaturan Luan, orang luar akan berpikir bahwa aliansi APS adalah pemimpin KAM. Tapi bagaimanapun juga, bahkan di dalam KAM, hubungan setiap orang adalah kerjasama dan saling membantu. Namun, permintaan Luan memiliki arti yang sangat berbeda. Digunakan oleh Ku berarti tunduk padanya dan menjadi kekuatan di tangannya, sepenuhnya menjadi bidak catur di tangan Luan. Bahkan jika Luan menambahkan 100 tahun, bahkan jika 100 tahun bukanlah waktu yang lama bagi guru surgawi tingkat 9, itu sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Jika metode Luan cukup kuat, dia akan mampu menyusup ke sekte bulan bunga dalam jangka waktu ini. Setelah 100 tahun, sekte bunga bulan tidak akan bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Litang memandang Luan dengan serius, tapi Luan sangat santai. Dia hanya memandang Litang dengan tenang. Ketenangan ini sepertinya menunjukkan bahwa apakah Litang belajar atau tidak, apakah dia setia atau tidak, itu tidak berarti banyak baginya. Kesetiaannya pada sekte bunga bulan tidak akan banyak mengubah masa depannya. Kenyataannya, mentalitas Luan memang seperti ini. Jika Litang setuju, dia akan mengajarinya tanpa khawatir. Jika Litang tidak setuju, dia bisa mengajarinya, tapi dia hanya bisa mengajarinya cara mengaktifkan formasi teleportasi orang lain. Adapun kekuatan lainnya, dia akan mempertahankannya. Dia tidak peduli apa yang dipilih Litang. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah sikap Litang. Selain keluarganya, Luan tidak mempercayai siapapun. Bahkan jika dia melakukannya, itu akan menjadi kepercayaan yang dilindungi undang-undang. Dia tidak akan mempercayai mereka sepenuhnya. Sikap Litang akan menentukan apakah kepercayaan Luan padanya akan meningkat atau tidak. Sebenarnya, Luan tidak ingin mengajarkan pergeseran spasial kepada Litang. Namun, setelah perang dengan Spirit Rache dimulai, pergeseran spasial akan menjadi kemampuan yang sangat penting. Dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri, dan dia tidak bisa membiarkan istrinya melakukan hal-hal berbahaya. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang luar untuk dapat mengontrol kemampuan spasial dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Jika Litang benar-benar setuju, maka dia bersedia mengajari Litang transfer tata ruang. Sesederhana itu, Litang sangat pendiam. Dia hanya memandang Luan dengan ekspresi serius. Dia tidak langsung menolaknya, yang berarti dia tergoda oleh kata-kata Luan. Dia benar-benar ingin mempelajari kekuatan luar angkasa, tetapi sebagai pemimpin sekte, dia tidak dapat melakukannya jika dia harus mengorbankan seluruh sekte Bunga Bulan. Mengapa? Suara Litang berubah saat dia bertanya dengan serius, sekte Bunga Bulan mungkin tidak terlalu penting bagimu, kan? Memang benar, tapi itu juga perlu. Luan tidak berusaha menyembunyikannya, dan malah berbicara secara langsung, di masa depan, saya membutuhkan promotor yang lebih kuat di aliansi sekte. Lebih penting lagi, di masa depan, ketika saya merasa tidak nyaman melakukan sesuatu, saya membutuhkan seseorang untuk melakukannya untuk saya. Misalnya, Litang bertanya, apa itu? Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, kata Luan. Tapi cepat atau lambat kamu akan tahu. Mendengar ini, Litang mengerutkan kening dan bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan sekte? Ini tidak ada hubungannya dengan klan Hachiko atau binatang aneh, kata Luan sambil tersenyum. Mendengar perkataan Luan, Litang terkejut sekaligus bingung. Jika tidak ada hubungannya dengan hal-hal ini, apa hubungannya lagi? Apa lagi yang perlu dia lakukan? Litang berpikir serius dan tiba-tiba teringat pada wanita di sekitar Luan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, kamu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak senonoh, kan? Kali ini, Luan yang terkejut. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Litang. Namun, Luan tetap berkata, jangan khawatir, saya tidak akan memaksamu, dan saya tidak akan membiarkanmu atau sekte bunga bulan menjalankan misi yang terlalu berbahaya. Tapi kamu harus berjanji bahwa ketika aku memintamu melakukan sesuatu, kamu tidak bisa menolak. Mendengar perkataan Luan dan memikirkan kepribadian Luan yang biasa, dia sebenarnya tidak terlihat seperti orang mesum. Mereka berdua terdiam sekali lagi, dan keheningan itu berlangsung lama. Luan tidak memecah keheningan, tapi membiarkan Litang berpikir dengan tenang. Akhirnya, setelah Litang berpikir lama, dia berbicara lagi. Saya tidak bisa membuat sekte bunga bulan tunduk kepada Anda. Sebagai master sekte, saya tidak bisa melakukan itu. Litang memandang Luan dan berkata dengan tegas, saya hanya bisa menyetujui kondisi Anda murni sebagai pribadi. Dengan premis bahwa itu tidak melibatkan sekte bunga bulan, saya akan mendengarkan perintah Anda selama 100 tahun. Lagipula, kamu hanya mengajarkan kekuatan spasialmu kepadaku dan bukan seluruh sekte bunga bulan. Ini adalah kesepakatan yang adil. Juga. Mata indah Litang tampak serius dan dia berkata dengan sangat serius, saya tidak bisa mempermalukan reputasi sekte bunga bulan. Kerja sama ini hanya bisa dilakukan antara Anda dan saya. Tidak bisa dipublikasikan. Begitu diumumkan, apapun alasannya, kesepakatan itu akan segera berakhir. Saya tidak akan pernah mengakuinya. Luan memandang Litang dan bertanya, jika itu masalahnya, tidak bisakah kamu merilis berita untuk menghentikan kesepakatan kapan saja? Saya tidak punya jaminan apapun. Litang mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Luan, aku tidak bisa berkorban apapun padamu. Aku hanya bisa menjaminmu dengan karakterku sendiri. Aku, Litang, bukanlah orang yang menarik kembali kata-katanya. Karakter. Kedua kata ini berarti kepercayaan murni. Luan tidak mempercayai orang begitu saja, tapi demi Litang, Luan bersedia mempercayainya. Setelah berpikir dua kali, Luan memandang Litang dan berkata, oke. Hati Litang bergetar dan dia bertanya, kamu setuju? Ya, suara Luan sangat lembut saat dia berkata dengan tenang, dengarkan perintahku selama seratus tahun. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, meskipun kita berteman, aku tidak akan memaafkanmu. Mendengar ancaman Luan, hati Litang menegang. Belum lagi masa depan, bahkan Luan saat ini pun memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan kembali ke dirinya yang biasa. Dia berkata dengan suara dingin, jangan khawatir, Tuan muda. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Tempat ini tidak cocok untuk bercocok tanam. Nonatang, ikutlah dengan saya, kata Luan. Luan tidak ingin meninggalkan susunan teleportasi. Dia mengangkat tangannya, dan ruang di sampingnya langsung berfluktuasi. Hanya mereka yang bisa merasakan kekuatan spasial yang akan menyadari perubahannya. Litang segera menoleh. Ruangannya sangat stabil. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Luan. Nonatang, berjalanlah saja, kata Luan. Hati Litang menegang. Dia tahu bahwa Luan mungkin seperti yang dia katakan tadi, dengan paksa menghubungkan ruang. Dia segera bergerak maju. Saat dia mengambil langkah kedua, sosoknya menghilang dari sekte bunga bulan. Dengan satu langkah, pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Hanya dengan satu langkah, Litang sampai di dataran. Dia tidak bisa mengendalikan keterkejutannya, dan itu meluap-luap. Litang segera berbalik, dan melihat Luan juga muncul begitu saja. Ini, apakah pergerakan spasial yang kamu sebutkan? Litang menahan nafas, dan bertanya dengan kaget. Itu benar. Luan berkata dengan lembut, selama kamu memahami aturan, dan menghitung koordinat spasial tujuan, tidak peduli apakah itu darat atau laut, kamu bisa pergi ke manapun kamu mau. Tidak perlu menyiapkan susunan teleportasi apapun. Wajah cantik Litang penuh kejutan. Dia tahu bahwa Luan telah menyembunyikan kekuatan spasial lainnya darinya, tapi dia tidak menyangka Luan bisa melakukan hal seperti itu. Tampaknya pemahamannya tentang kekuatan spasial masih terlalu lemah. Aku, ingin belajar, Litang mau tidak mau berkata. Saya akan mengajari Anda, tetapi Anda harus belajar selangkah demi selangkah. Kata Luan, pertama-tama saya akan mengajari Anda struktur lautan kesadaran, yaitu struktur ruang lokal. Anda harus belajar bagaimana menggunakan kekuatan spasial untuk menciptakan ruang yang stabil. Ini adalah dasar dari kekuatan spasial dalam sebagian besar situasi. Baiklah, Litang sangat serius. Dia berkata, tolong ajari saya, Tuan Muda. Dalam empat jam berikutnya, Luan mulai mengajari Litang cara membangun kandang kuda setempat. Ini tidak diciptakan oleh Luan sendiri. Dia mempelajarinya dari Spreading Star Aceh. Membangun ruang yang stabil adalah cara yang sangat rumit dan ketat dalam menggunakan kekuatan. Spreading Star Aceh mungkin telah mempelajarinya selama bertahun-tahun sebelum mereka menemukan jawabannya. Meskipun Luan mempelajarinya dengan sangat cepat saat itu, dia hanya berdiri di jalan yang dibuat oleh Spreading Star Aceh. Dalam empat jam berikutnya, Luan menjelaskan struktur dasar, aturan, dan metode lautan kesadaran. Dia tidak tahu apakah Litang memahaminya, namun dengan kemampuan lautan kesadaran guru surgawi tingkat sembilan, tidak menjadi masalah baginya untuk menghafalnya. Litang dapat kembali dan memikirkannya perlahan sebelum mencobanya. Fajar telah tiba, dan langit semakin cerah. Luan tidak perlu tinggal lebih lama lagi, jadi dia berkata kepada Litang, Nonali, kamu bisa memikirkannya perlahan-lahan sebentar. Aku akan datang lagi setelah beberapa saat. Aku akan pergi dulu. Diajar oleh seseorang sama dengan menerima bantuan. Berat hati Litang karena tunduk pada Luan kini semakin meredah. Pengetahuan spasial yang rumit membuatnya merasa bahwa segala sesuatunya sepadan. Setelah seratus tahun, dia akan membuat dirinya dan sekte bunga bulan menjadi lebih kuat. Terima kasih, Tuan Muda. Litang membungkuk. Dia tidak lagi berada di level guru surgawi. Sebaliknya, dia memiliki sikap yang sangat rendah hati saat dia berbicara kepada Luan dari lubuk hatinya. Luan tidak berkata apa-apa saat melihat ini. Sosoknya melintas dan langsung menghilang dari dataran. 3092. Delapan Benua Kuno, Persatuan Es dan Api. Setelah kembali ke rumah, Luan memberitahu Liu Yi tentang kesepakatan yang dia buat dengan Litang. Liu Yi sedikit terkejut karena mereka belum mendiskusikannya sebelumnya. Ketika Nyonya mengatakan bahwa Litang dapat dipercaya, semua orang setuju untuk mengajari Litang kemampuan luar angkasa. Mereka tidak memikirkan harganya. Karena itu, Liu Yi tidak menyangka Luan akan melakukan hal seperti itu. Namun, ada baiknya mereka bisa membuat kesepakatan. Di masa depan, mereka tidak perlu menggunakan emosi untuk meminta Litang melakukan apapun. Mereka bisa langsung memesannya. Luan tidak tinggal lama. Dia segera pergi untuk melanjutkan kultifasinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di dataran di delapan benua kuno, sesosok tubuh kesepian berdiri di bawah langit Fajar. Luan berdiri di tanah, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sinar matahari muncul dari satu sisi. Luan memahami bahwa matahari berputar mengelilingi planetnya. Astaga! Tiba-tiba, Luan terbang, mencoba yang terbaik untuk terbang ke langit. Kecepatannya cepat. Hanya dalam sekejap mata, dia telah mencapai 200 ribu Zhang. Dia tidak melambat, terus melayang ke langit. Ketika Luan telah mencapai 24 ribu Zhang, dia tidak berhenti. Pada saat ini, ada kekuatan sobek yang sangat besar di sekelilingnya, yang mana dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, ia terus melambung hingga mencapai 25 ribu Zhang. Kekuatan sobek yang sangat besar semakin cepat, seolah ingin merobek Luan menjadi beberapa bagian. Namun, Luan tidak mau berhenti, meskipun dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menolaknya. Dia terus terbang lebih tinggi. Di saat yang sama, matanya menjadi merah. Itu benar, Luan lebih suka menggunakan alam dewa iblis untuk terbang tinggi di langit. Dia tidak berkultifasi lagi, Luan mengerutkan alisnya, dia membuat ulah. Tidak peduli betapa tenangnya Luan, dia telah mencapai batas kemampuannya. Dia benar-benar ingin membuat ulah pada dirinya sendiri. Dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat sehingga dia bisa meninggalkan planet ini secepat mungkin dan memiliki kekuatan untuk pergi ke sisi Fuyu. Namun, semakin dia cemas, dia menjadi semakin stagnan. Dia tahu dia tidak bisa terburu-buru, tapi dia sudah mencapai batasnya. Ah! Bersenandung! Luan bahkan telah mengaktifkan pembatasan dewa iblis. Kekuatan ledakannya setelah mengaktifkan pembatasan bahkan lebih kuat dari tiga tingkat api suci. Dia hanya peduli untuk bergegas sekuat tenaga, bahkan tidak peduli apakah tubuhnya dapat menahannya. Kekuatan robek yang mengerikan telah merobek pakaiannya dan bahkan kulitnya hingga tercabik-cabik. Darah mengucur ke segala arah, tapi dalam sekejap, darah itu akan dihancurkan oleh kekuatan sobek yang kuat dan menghilang tanpa jejak. Luan melampiaskan amarahnya dengan tubuhnya sendiri. Saat ini, dia sudah mencapai ketinggian 26 ribu kaki. Namun, dia tetap geram dan tidak mau berhenti. Seolah-olah dia ingin menggunakan tubuhnya untuk langsung melepaskan kendali energi bintang ini. Kenyataannya, mungkin Luan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimanapun, tingkat surgawi dapat memiliki kekuatan untuk melampaui langit. Tapi jika Luan benar-benar melakukan itu, itu berarti kematian. Dengan kekuatan Luan, mustahil baginya untuk menahan kekuatan alam semesta yang luas. Lapisan kekuatan yang dipancarkan oleh bintang-bintang merupakan perlindungan yang sangat kuat, menghalangi kekuatan alam semesta yang sangat besar. Kekuatan robek sekarang sebenarnya adalah peringatan bintang itu kepada Luan. Pada ketinggian 26 ribu kaki, tubuh Luan sudah mulai terluka, dan itu jelas tidak ringan. Namun, mata Luan berwarna merah darah, dan dia masih berlari ke depan. 27 ribu kaki. Akhirnya, sesampainya di sini, Luan berhenti. Meski dia marah, dia tidak gila. Ini adalah batasnya setelah mengaktifkan alam dewa iblis. Itu juga merupakan batas kemampuan tubuhnya untuk menjamin bahwa dia tidak akan mati. Gemuruh. Di sini sangat bising, seolah ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinganya. Kekuatan di sekitarnya sangat kejam dan saling terkait dengan keras. Ini benar-benar berbeda dengan situasi di ketinggian 24 ribu kaki. Perbedaan yang diciptakan hanya dengan jarak 30 ribu kaki sangatlah besar. Namun, saat Luan tiba di sini, dia tercengang. Itu bukan karena luka serius di tubuhnya, juga bukan karena pendarahan hebat, tapi kekuatan di sini. Di tempat ini, dia merasakan sejumlah besar kekuatan khusus, atau lebih tepatnya. Kekuatan alam semesta luas. Luan tidak bodoh. Jika sensasi robek di ketinggian 24 ribu kaki berasal dari kekuatan yang sama, maka sensasi robek dan daya ledak di udara pada ketinggian 27 ribu kaki berasal dari konfrontasi dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Salah satunya adalah kekuatan langit dan bumi pada bintang-bintang, dan yang lainnya pastinya adalah kekuatan alam semesta luas. Kedua kekuatan itu saling bentrok dengan sengit. Meskipun tidak banyak kekuatan alam semesta luas di sini, Luan masih bisa merasakannya dengan sangat jelas. Saat ketinggiannya terus menanjak, kekuatan alam semesta luas harus semakin kuat. Kekuatan alam semesta yang luas. Sekalipun kekuatan alam semesta luas di ketinggian 27 ribu kaki tidak seberapa, ia tetap ada. Merasakan kekuatan alam semesta luas di sini, mata Luan menjadi semakin gelap. Ini bahkan bukan kendali Luan, tapi reaksi naluriah dari tubuhnya. Di luar pupil merahnya, matanya menjadi sangat gelap, seolah-olah itu benar-benar membentuk jurang maut yang ingin menelan kekuatan sekitarnya ke dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan kehampaan gelap di tubuhnya juga bereaksi dengan gila-gilaan, ingin segera keluar dari tubuh Luan dan bergabung dengan kekuatan alam semesta luas di sekitarnya. Penemuan ini benar-benar di luar dugaan Luan. Dia sebenarnya hanya ingin melampiaskan amarahnya, tapi dia tidak menyangka akan menemukan fakta yang begitu mengejutkan. Selama ini, Luan tahu bahwa dia harus mengolah mata dan kekuatan kekosongannya, tetapi dia tidak dapat menemukan metode untuk mengolahnya. Pada saat ini, metode kultivasi sebenarnya diaktifkan untuknya, secara aktif memanggil kekuatan di tubuhnya. Namun, harganya juga sangat mahal. Sekarang, Luan telah mengaktifkan batasan alam dewa iblis. Aura kematian yang mengerikan dengan gila-gilaan menyelimuti asal mula kesadaran ilahi dan lautan kesadarannya, belum lagi lautan kesadarannya. Di saat yang sama, luka di tubuhnya menjadi lebih serius. Dia pasti tidak bisa tinggal lama di sini, apalagi berkultivasi di sini. Jika tidak, dia akan mati sebelum tingkat budidayanya meningkat. Namun, Luan tidak mau menyerah. Dia bisa mencoba mengendalikan pengaruh akal ilahi. Adapun luka di tubuhnya, dia segera mengeluarkan pil abadi dari cincinnya dan menelannya. Ini adalah pertama kalinya Luan meminum pil abadi tanpa menghadapi musuh yang kuat. Ini juga pertama kalinya dia meminum pil abadi untuk budidaya. Teknik kembali ke surga tidak dapat menjaga keseimbangan antara cedera yang terus-menerus. Hanya pil abadi yang bisa melakukan itu. Benar saja, ketika ki abadi dari pil abadi menyebar, itu secara paksa menstabilkan tubuh Luan, dan situasi antara penyembuhan dan cedera segera berbalik, memungkinkan penyembuhan menjadi lebih unggul. Namun, cedera terus berlanjut. Pil abadi hanya memiliki kemampuan penyembuhan, bukan kemampuan bertahan. Dengan kata lain, Luan terus-menerus terluka dan disembuhkan. Rasa sakitnya tidak berkurang sama sekali. Lebih penting lagi, ada batasan pada ki abadi dalam pil abadi, tetapi lukanya tidak akan pernah berhenti. Ini berarti waktu Luan untuk berkultivasi di sini juga sangat terbatas, atau bahkan sangat singkat. Pil abadi sangat berharga. Itu adalah obat penyembuhan suci yang diimpikan semua orang di dunia. Luan tidak bisa menyianyikannya. Dia harus menggunakan waktu ini untuk memahami sebanyak mungkin. Luan membuka matanya lebar-lebar dan tidak menutupnya. Dia melepaskan energi kekosongan di tubuhnya tanpa syarat. Pada saat yang sama, dia melihat ke langit dan dengan serius merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia menyadari bahwa mata dan energi kehampaannya memiliki hasrat naluriya akan kekuatan alam semesta yang luas. Setelah energi kehampaan menyebar, itu seperti saat dia menerobos ruang gelap. Energi kehampaan dengan panik menyerap kekuatan alam semesta luas di sekitarnya. Bahkan matanya pun sama. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa matanya sepertinya sedang menyerap sesuatu. Kekuatan pusat indera keilahiannya menyapu ke dalam, dan bahkan Luan pun sedikit bingung. Menyerap kekuatan di sini, apakah itu merusak segalanya karena antusiasme yang berlebihan? Inilah satu-satunya hal yang dikhawatirkan Luan. Ia khawatir hal ini dianggap menyerap kekuatan yang tidak boleh diserap, dan akan mempengaruhi masa depannya. Namun, saat ini, meski tubuhnya terluka, ada perasaan yang sangat jelas. Seolah-olah semacam batasan di tubuhnya perlahan-lahan terbuka. Meskipun matanya sangat hitam, itu memungkinkan dia untuk melihat tingkat kultivasi masa depannya dengan lebih jelas. Sambil mengertakan gigi, Luan memilih untuk percaya pada naluri tubuhnya. Karena itu masalahnya, dia akan menggunakan perlindungan pil abadi untuk menyerap sebanyak yang dia inginkan di langit. Untuk pertama kalinya, Luan secara sukarela membuka tubuhnya untuk menyerap energi dari dunia luar. Meski sempat berkultivasi di pusaran air di dasar laut, Luan tidak langsung menyerap energi dari dunia luar. Sebaliknya, dia menggunakan rohnya untuk mengubahnya menjadi keadaan yang bisa diasimilasi sebelum menyerapnya. Namun, kali ini sangat berbeda. Energi alam semesta luas di sekitarnya terlalu kuat. Tingkatannya tidak bisa sepenuhnya diubah oleh energi kekosongan gelap, tapi bisa diserap oleh tubuhnya. Ini adalah penyerapan naluriah. Energi alam semesta luas langsung melonjak ke tubuh Luan. Dalam sekejap, alis Luan menegang saat rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Nyeri. Sakit yang luar biasa. Rasa sakit ini mirip dengan saat dia berkultivasi di Istana Es, namun derajatnya berbeda. Meskipun Luan tidak merasakan sakit sebanyak itu sekarang, tingkat rasa sakitnya sebenarnya jauh lebih tinggi. Bagaimanapun juga, Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat delapan pada saat itu. Dibandingkan dengan daya tahan tubuhnya saat ini, itu terlalu jauh. Namun, meski merasakan sakit yang luar biasa, alis Luan bahkan tidak bergerak-gerak. Sebaliknya, dia membuka matanya dan memandang segala sesuatu di sekitarnya dengan serius. Energi yang sangat besar dan keras menelan Luan dan dengan gila-gilaan melonjak ke dalam tubuh Luan. Saat ini, Luan tiba-tiba merasakan sesuatu. Sebuah titik sentral. Tiba-tiba, dia teringat titik sentral ketika dia menerobos. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sepertinya telah menjadi titik pusat dan dengan gila-gilaan menyerap energi di sekitarnya. Mata gelap Luan memandang segala sesuatu di sekitarnya. Sejujurnya, dia tidak percaya setiap orang yang datang ke sini akan mengalami perubahan seperti itu. Setiap orang dapat merasakan sensasi robekan yang sangat besar dan kekuatan alam semesta yang luas. Tetapi Luan tidak menyangka bahwa kekuatan alam semesta yang luas akan memasuki tubuh semua orang. Luan dengan serius merasakan semua energi yang masuk ke tubuhnya. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk melepaskan energi kekosongan gelap dan menggunakannya untuk memecah energi alam semesta luas di luar tubuhnya dan kemudian menyerapnya ke dalam tubuhnya, dia sebenarnya memiliki terlalu sedikit energi dan tidak dapat bersaing dengan energi kekerasan di sekitarnya. Energi alam semesta luas langsung memasuki tubuhnya, berubah dan menyatu di dalam tubuhnya. Luan dengan hati-hati merasakan prosesnya. Selama proses tersebut, Luan terkejut saat mengetahui bahwa energi kekosongan gelap sepertinya ada di mana-mana di tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya memiliki kemampuan penyerapan yang kuat. Perasaan ini persis sama seperti saat dia menerobos. Faktanya, tingkat penyerapannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Sudah 4 bulan sejak terobosannya, dan ini karena tubuhnya mampu menyerap energi dalam jumlah besar dari dunia luar. Meskipun prosesnya sangat menyakitkan, Luan merasa sangat nyaman di dalam tubuhnya. Benar sekali, itu sangat nyaman. Luan dapat dengan jelas merasakan bahwa inti tubuhnya sedang menyerap energi dan terus-menerus mengisinya. Dan pengisian seperti ini sekali lagi berdampak nyata pada kekuatannya. Bahkan lebih besar dari dampak bebatuan yang ditemuinya di kedalaman laut. Jika bebatuan di laut dalam memungkinkan Luan mengambil 2 atau 3 langkah ke depan dalam jalur kultivasi di alam surgawi, maka kali ini, jarak yang telah dia tempuh sejauh ini telah melebihi itu. Penyerapan energi memungkinkan kekuatan Luan meningkat. Ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Luan merasa terkejut dan bahkan tercengang. Situasi ini sangat tidak normal. Kekuatan seseorang tidak mungkin bertambah seiring dengan penyerapan energi karena penyerapan energi hanya bersifat sementara. Setelah dikonsumsi, itu akan hilang. Tapi sekarang, Luan menemukan bahwa setelah energi diserap ke dalam esensi bagian terdalam tubuhnya, sepertinya sangat sulit untuk menghilang. Luan menarik napas dalam-dalam. Sambil menyerap energinya, dia segera menenangkan dirinya. Saat dia menyerap, dia merasakan dan menganalisis. Namun, energi di sekelilingnya terlalu kuat. Bahkan jika Luan memiliki pil abadi di tubuhnya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Benar saja, sejak Luan meminum pil abadi, dia tidak dapat menahan lebih dari 20 napas. Energi pil abadi di tubuhnya telah habis sepenuhnya. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, atau pemborosan pil abadi akan menjadi terlalu serius. Suara mendesing. Luan turun dengan cepat dari langit dan mendarat di dataran. Proses fajar selalu sangat cepat. Langit jelas lebih cerah dari sebelumnya. Lebih banyak cahaya menyinari tubuh Luan, menyinari wajah kontemplatif Luan. Bahkan jika dia berdiri di sini, bahkan jika waktu berlalu, energi yang diserap Luan tidak dilepaskan sama sekali. Sebaliknya, itu disimpan sepenuhnya di dalam tubuhnya, atau lebih tepatnya, di bagian terdalam tubuhnya. Di saat yang sama, peningkatan kekuatan juga nyata. Hanya dalam 20 nafas, Luan merasa telah mengambil lebih dari 10 langkah ke depan. Meskipun 10 langkah masih merupakan jarak yang sangat pendek dan tidak signifikan untuk budidaya panjang guru surgawi tingkat 9, dalam prosesnya, langkah apapun adalah sesuatu yang dirindukan oleh para ahli tingkat surga bahkan dalam mimpi mereka. 10 langkah maju ini nyata, dan tidak ada tanda-tanda mundur. Dia berdiri dengan sangat kokoh. Luan berdiri di tempat yang sama selama lebih dari setengah jam, berpikir sangat lama. Adapun mengapa menyerap energi dapat meningkatkan kekuatannya, dia hanya bisa memikirkan penjelasan yang masuk akal, dan itu adalah tingkat kultifasinya telah melebihi kekuatan yang dimilikinya. Apa yang disebut peningkatan kekuatan berasal dari dua aspek, tingkat kultifasi dan kekuatan. Tingkat budidaya selalu menjadi komponen terpenting. Ini menentukan batas atas seseorang, dan kekuatan adalah batas bawah. Khusus untuk guru surgawi biasa, rasio kekuatan keduanya mungkin hampir sama. Namun bagi elit tingkat surga, tingkat kultifasi jelas lebih penting, namun kekuatan masih memainkan peran sebagai batas bawah absolut. Inilah satu-satunya penjelasan yang terpikirkan oleh Luan. Jika memang begitu, untuk meningkatkan kekuatannya, dia harus naik ke langit lagi setinggi 27 ribu kaki. Setidaknya, dia harus meningkatkan kekuatannya ke level yang sama dengan level kultifasinya terlebih dahulu. Tapi, Luan mengerutkan kening. Dia masih sedikit khawatir tentang menyerap energi dalam jumlah besar. Dia tidak tahu apakah ini akan berdampak pada masa depan. Tetapi jika dia terus menyerap energi saat kekuatannya meningkat, apakah akan semakin sulit untuk maju di masa depan? Setelah memikirkannya berulang kali, Luan tidak mengambil keputusan. Sebaliknya, dia ingin kembali dan terus berpikir. Bahkan jika dia memutuskan untuk naik ke langit lagi untuk menyerap energi, dia harus mencari cara lain untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak bisa menggunakan pil abadi seperti ini. Kalau tidak, pil abadi di tangannya tidak akan bertahan lama. Ada juga penyempurnaan dari sebelas pil air ilahi. Dia tidak bisa menunda masalah yang dia janjikan pada Lonemun. Dia harus mencoba memperbaikinya sesegera mungkin. Dia juga berharap untuk mencoba menyempurnakan pil jenis ini. Luan sangat yakin bahwa pil ini akan menjadi pil tingkat tertinggi dan juga pil tersulit yang pernah dia sempurnakan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di ruang bawah tanah di delapan benua kuno. Ini adalah tempat yang baru saja dibuka oleh Luan. Itu disiapkan khusus untuk penyempurnaan pil. Dia tidak memilih tempat yang kaya akan sumber daya. Selama proses penyempurnaan, atribut tambahan apapun di udara akan mengganggu penyempurnaan. Semakin tinggi kualitas pilnya, semakin tinggi pula kualitasnya. Setelah membuka ruang bawah tanah, Luan kembali ke rumah untuk menjemput Liu Yi agar dia bisa memberitahunya jika terjadi sesuatu. Bagaimanapun, penyempurnaan pil adalah proses yang sangat rumit dan memakan waktu. Tapi ini bukanlah pengasingan. Apalagi pada tahap awal eksperimen, dia bukannya tidak bisa diganggu. Luan mengeluarkan cincin yang diberikan Lonemun padanya. Cincin itu masih dingin. Luan segera membukanya. Ada banyak bahan dan resep di dalamnya. Saat dia melihat bahan-bahannya, Luan jelas tercengang. Sangat banyak. Lonemun mengatakan bahwa dia telah menyiapkan banyak bahan untuknya, tetapi dia tidak mengatakan bahwa akan ada banyak bahan. Saat cincin dibuka, aura keempat bahan tersebut langsung keluar. Luan bisa merasakannya dengan jelas. Lonemun mengatakan bahwa dari sebelas bahan untuk pil sebelas air ilahi, enam di antaranya berasal dari planet Zhong, yang merupakan tanah di bawah kakinya. Lima di antaranya berasal dari luar planet Zhong. Dari empat bahan, Luan mengenali tiga di antaranya. Itu adalah inti Laut Pelangi, Batu Fondasi Yuan Ye, dan Batu Hijau Ungu Gunung Tenang. Luan sendiri yang menemukan ketiga bahan ini. Mereka berada di Pulau Samudera, Sekte Apikarma, dan Laut Dalam. Tapi tidak satupun bahan di depannya yang ditemukan Luan saat itu. Pada saat yang sama, bahan-bahan di depannya jelas jauh lebih baik daripada yang pernah dilihat Luan saat itu. Jelas sekali bahwa bahan-bahan yang ditemukan Luan lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di depannya. Sedangkan untuk bahan keempat, itu adalah jenis cairan khusus. Tapi cairan ini lebih berat dari kebanyakan logam. Meskipun Luan belum pernah melihatnya sebelumnya, Luan pada dasarnya dapat memastikan bahwa itu berasal dari planet Zhong dengan merasakan auranya. Dengan kata lain, keempat bahan di depannya semuanya berasal dari planet Zhong. Tidak ada bahan dari luar planet Zhong. Luan, yang telah menantikannya, agak kecewa. Namun perasaan ini hanya bertahan sesaat. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengeluarkan resep di atas ring. 3094. 11 Pil Air Ilahi Luan melihat manual alkimia di tangannya, tapi dia sudah mengerutkan kening, dan bahkan matanya menjadi lebih bermartabat. Alasannya sangat sederhana, buku di tangannya tebalnya tidak biasa. 11 Bahan, ini sangat umum dalam pemurnian pil obat, terutama pil obat bermutu tinggi, jumlahnya sudah dianggap sangat kecil. Bahkan rata-rata jumlah jenis pil obat kelas 6 sudah lebih dari 11, dan rata-rata jumlah jenis pil obat kelas 8 lebih dari 30, belum lagi pil obat kelas 9 bahkan lebih rumit. Namun, semua manual alkimia yang Luan lihat sejauh ini tidak setebal yang ada di depannya. Apalagi, ketebalannya jauh dari yang ada di depannya. Manual alkimia di depannya sudah tebal lebih dari 3 inci, bahkan lebih tebal dari kepalan tangan. Luan pertama-tama membuka halaman dengan santai, tetapi menemukan bahwa kata-kata di dalamnya sangat kecil dan padat. Hanya satu halaman berisi lebih dari 800 kata, dan dua halaman berisi hampir 1.800 kata. Dan buku setebal itu, jumlah halamannya mungkin lebih dari 400, dan isinya tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin jumlahnya begitu banyak? Luan sangat bingung, meskipun ada lebih banyak catatan dan penjelasan untuk sebelas materi, mustahil untuk mencapai tingkat yang keterlaluan seperti itu. Dengan ragu, Luan dengan singkat memindai manual alkimia, dan dengan serius membuka halaman pertama untuk membacanya. Membaca buku setebal itu saja akan memakan waktu lama, belum lagi serius memahami atau bahkan menghafal isinya. Secara khusus, isinya tidak mudah dipahami seperti buku biasa, penjelasan, logika, dan kosa katanya sangat rumit, sehingga sangat meningkatkan kesulitan membaca. Bahkan jika itu adalah Luan, dia menghabiskan dua jam penuh sebelum membaca manual pil ini dengan serius dari awal hingga akhir, dan dia mencoba memahami isi di dalamnya. Terlebih lagi, hanya ini saja. Ini hanya dapat dianggap sebagai bacaan yang dangkal, dan tidak ada bacaan atau pemikiran yang mendalam sama sekali. Ketika dia menutup halaman terakhir dan meletakkan buku itu di depannya lagi, Luan menarik napas dalam-dalam, dan matanya tidak menjadi lebih bermartabat, tetapi menjadi sangat berat. Akhirnya dia tahu kenapa buku ini begitu tebal. Akhirnya, dia tahu mengapa jumlah pil obat yang dimurnikan dalam ribuan tahun tidak melebihi 10 ribu. Bukan kelangkaan bahannya, tapi metode pemurniannya. Buku ini memiliki banyak catatan. Halaman pembuka pil manual ini memiliki penjelasan yang sangat rincin tentang 11 bahan, termasuk asal-usul, atribut, penggunaan, reaksi, dan lain sebagainya dari masing-masing bahan. Namun meski begitu, satu jenis materi hanya bisa memuat dua halaman konten. 11 jenis bahan hanya menempati 22 halaman pertama, dan ratusan halaman setelahnya semuanya adalah resep pil. Selain itu, terdapat lebih dari satu jenis resep pil, dan setiap jenis resep pil memiliki lebih dari satu metode. Ada juga 11 bahan, tetapi total ada 21 metode pemurnian. Tentu saja, ke-21 jenis ini merupakan ringkasan dari proses pemurnian, dan semuanya dapat digunakan untuk menyuling 11 pil dewa air dengan sukses. Apakah itu urutan atau metode pemurnian? Ada perbedaan besar antara ke-21 metode. Ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat berbeda. Itu adalah 21 metode yang lengkap. Tidak hanya itu, bahkan untuk setiap metode pemurnian, setelah urayan keseluruhan, banyak juga catatan rumit dan catatan yang ditulis berdasarkan pengalaman. Ini adalah catatan yang ditulis oleh banyak orang berdasarkan pengalaman mereka sendiri dalam memurnikan pil setelah mereka berhasil memurnikan pil dengan metode ini, atau saran dan perbaikan terhadap resep pil aslinya, termasuk lingkungan, dosis, teknik, dan sebagainya. Setiap catatan sangat detail dan mencatat pengalaman orang yang berbeda. Beberapa nada lebih banyak, beberapa nada lebih sedikit. Jika semua nota ini dihitung, jumlah nota di seluruh resep pil mungkin melebihi 2.000. Luan memandang buku ini dengan sungguh-sungguh. Ini sama sekali bukan resep pil dalam arti normal, tetapi lebih dari 2.000 cara untuk memurnikan suatu jenis pil obat. Dalam sejarah, banyak orang yang berhasil menyempurnakan akan membuat catatan pada buku ini, terus-menerus menambah dan melengkapi. Meskipun ada lebih dari 2.000 metode dan hampir 10.000 orang yang berhasil melakukan pemurnian, namun sebagian besar orang lainnya menggunakan pena dan tinta untuk menjumlahkan angka setelah mereka berhasil melakukan pemurnian sesuai dengan catatan mereka sendiri. Luan membaca dari awal sampai akhir. Di antara 2.000 metode, metode dengan jumlah keberhasilan tertinggi ditandai di belakang dengan 11 kali keberhasilan. Menambahkan yang asli, itu 12 kali. Apapun yang terjadi, Luan harus memulai dengan metode dengan jumlah keberhasilan tertinggi terlebih dahulu. Hanya saja Luan tidak mengerti mengapa suatu jenis pil obat memiliki begitu banyak metode pemurnian. Ini sungguh terlalu aneh. Dulu, pil obat memiliki prosedur dan aturan yang ketat, dan tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Tapi sebelas pil dewa air sama sekali tidak seperti ini. Banyak sekali cara, banyak catatan, tapi hasil akhirnya hanya satu. Ini adalah proses yang sangat rumit. Faktanya, jika Luan tidak dapat menerobos dalam satu metode selama proses pemurnian, dia harus mengubah metode, yang akan sangat memakan waktu. Lebih penting lagi, waktu pemurnian material juga sangat lama, terutama material di luar Zongxing. Beberapa di antaranya bahkan perlu disempurnakan terus-menerus selama beberapa tahun atau bahkan hampir seratus tahun sebelum perlahan-lahan dapat diubah menjadi keadaan yang diinginkan. Di antara semua metode tersebut, ada perubahan kedua dan penggarapan bahan. Itu sangat rumit. Kesalahan sekecil apapun dalam proses budidaya akan membuat kerja keras selama hampir seratus tahun menjadi sia-sia. Akhirnya, Luan mengerti mengapa hanya ada kurang dari 10 ribu pil dalam 10 juta tahun. Kesulitan ini tidak dapat digambarkan dengan nilai, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat diselamatkan dengan metode apapun. Empat materi di depannya adalah yang paling sederhana dari sebelas materi. Namun kesederhanaannya adalah pada proses budidayanya tanpa terlalu banyak perubahan, dan masih banyak perbedaan dalam cara pemurnian, takaran, dan cara. Namun Luan sangat jelas bahwa tingkat kesulitan ini seperti perbedaan antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan keseluruhan panduan pil. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memahami bagian-bagian sederhana terlebih dahulu dan menganalisis bentuk-bentuk tak terhitung jumlahnya yang terkandung dalam energi untuk mempersiapkan kemungkinan yang lebih besar di masa depan. Ini akan menjadi proses pemurnian yang sangat panjang. Luan tidak tahu apakah itu akan menunda budidayanya. Bahkan ketika dia sedang beristirahat selama proses budidaya, dia harus memikirkan kemungkinan pil obat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di luar bima sakti, di galaksi lain. Ini adalah galaksi yang sangat gelap, terutama di pinggiran galaksi. Kebanyakan bintang seperti ini. Dan jika seseorang mengamati keseluruhan galaksi dari sudut pandang yang luas, ia akan menyadari bahwa seluruh galaksi bergerak sangat lambat. Kecepatannya sangat lambat sehingga sulit membedakan antara galaksi dan aliran bintang. Hampir tidak ada pola untuk dibicarakan. Mereka hanya bergerak, bergerak mengelilingi pusat galaksi dengan cara yang rumit. Namun seperti galaksi lain, galaksi ini hampir berbentuk bola. Di inti galaksi ini, bintang-bintang dipenuhi dengan cahaya merah yang jelas. Lampu merah tidak hanya ada di permukaan bintang, tapi juga di alam semesta yang luas. Pada bintang-bintang di intinya, terdapat sejumlah besar bentuk kehidupan, dan mereka terbagi menjadi sejumlah besar ras. Binatang buas ini tersebar di sekitar pinggiran inti. Adapun pusat inti, yaitu aliran bintang terdalam dan sistem bintang galaksi, hanya ada satu ras utama yang bertahan. Ras lain yang ada di sana semuanya merupakan ras tambahan dari ras ini. Itu tidak lain adalah perlombaan roh. Ras roh mendominasi pusat galaksi, dan hanya sejumlah kecil ras asing yang berhak masuk. Masing-masing dari mereka sangat setia pada ras roh, atau telah dikendalikan oleh ras roh. Bahkan di antara semua bentuk kehidupan di galaksi ini, keberadaan pusatnya merupakan sebuah misteri besar, sebuah misteri yang tidak akan pernah bisa dipecahkan. Bahkan jika beberapa bentuk kehidupan juga memiliki kemampuan spasial yang kuat dan dapat memasuki pusat melalui teleportasi spasial, tidak mungkin mereka bisa keluar hidup-hidup. Mereka yang melanggar pasti akan mati. Dan pada saat ini, di salah satu bintang di pusat galaksi, terdapat aula yang sangat khusyuk di sebuah pavilion besar. Meskipun aulanya tidak terlalu besar, dan hanya ada beberapa kursi, dari fakta bahwa aula ini terletak di lantai atas pavilion dan kekuatan dari orang-orang ras roh yang menjaganya, terlihat jelas bahwa aula ini memiliki status yang sangat tinggi. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki atau bahkan didekati oleh orang-orang ras roh biasa. Saat ini, pintu aula tiba-tiba terbuka, dan dua orang masuk. Sudah ada dua orang yang duduk di dalam. Pintunya tertutup, dan kedua orang itu masuk dan duduk. Mereka berempat duduk melingkar, dan ekspresi satu sama lain bisa terlihat. Mereka berempat memasang ekspresi serius, dan mereka tidak berbicara atau tersenyum. Mereka berempat tampak seperti pria parubaya, namun galaksi ini juga memiliki kemampuan menggunakan energi untuk menjaga penampilan awet muda mereka. Kenyataannya, mustahil memperkirakan berapa lama keempat orang ini hidup. Mereka berempat bahkan tidak berbasa basi. Setelah dua orang yang tadi duduk di sana melihat dua orang yang baru saja masuk duduk, salah satu dari mereka berbicara dengan suara rendah dan dingin. Karena semua orang ada di sini, kita bisa berdiskusi dengan baik. 3095 Di ruang konferensi besar di lantai paling atas, hanya empat orang yang duduk melingkar dan saling memandang. Mereka berempat berpakaian berbeda. Dua orang yang datang lebih dulu berpakaian sama, dan dua orang yang baru duduk berpakaian sama. Pakaian adalah salah satu cara penting untuk membedakan ras, kekuasaan, atau pangkat. Terlihat jelas bahwa mereka berempat terbagi menjadi dua kelompok. Dilihat dari keadaan mereka berempat, tidak ada perbedaan peringkat. Jelas sekali bahwa mereka berbicara satu sama lain pada level yang sama. Dua orang yang baru saja masuk bermarga Huo. Yang lebih tinggi dari keduanya adalah Huo Zhang, dan yang lebih pendek adalah Huo Gui. Keduanya memegang posisi tinggi di keluarga Huo dan jelas tidak bisa dianggap remeh. Dua lainnya memiliki identitas yang lebih istimewa, sehingga aura mereka semakin dingin dan suram. Huo Zhang berbicara lebih dulu. Masalah hari ini bukan tentang dirinya atau keluarga Huo, tapi tentang kekuatan yang diwakili oleh dua orang di depannya. Dia bertanya dengan suara rendah, Saudara Yuan Xi, kamu datang khusus kali ini karena masalah itu, kan? Itu benar, kata orang yang dipanggil Yuan Xi dengan suara rendah. Memang benar, tidak ada seorang pun yang menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini, kata Huo Gui. Ada terlalu banyak variabel di dunia ini. Saya tidak menyangka sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Setelah mendengar kata-kata Huo Gui, orang keempat, bernama Yuan Yu, yang selama ini diam, berkata, segala sesuatunya memang jauh di luar dugaan kami. Saya tidak menyangka ada seseorang yang masih hidup di planet abadi. Tidak hanya dia tidak kembali, tapi dia juga bertarung sengit dengan musuh di planet abadi. Suara Yuan Xi bahkan lebih suram saat dia berkata, menantu semoku dan klan Fu jauh lebih populer daripada kita di planet abadi. Suara Yuan Xi sangat dingin. Dia tidak bercanda sama sekali. Faktanya, itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Ketiga orang yang mendengar ini tidak bisa tertawa sama sekali. Sebaliknya, mereka merasa sangat kedinginan. Faktanya, masalah ini telah mempermalukan klan Ling. Berita tentang Luan tidak bisa disembunyikan. Bahkan petinggi klan Ling dan klan Hachiko tidak bisa menyembunyikannya. Meski beritanya belum tersebar luas, namun sudah ada rumor yang beredar di medan pertempuran garis depan. Selama pertempuran, beberapa anggota klan Hachiko mengatakan bahwa beberapa anggota klan Ling sudah menyerah kepada mereka. Ini adalah tindakan yang masuk akal, tapi jelas mengguncang moral klan Ling. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Itu terlalu memalukan. Tidak apa-apa jika itu masalahnya, tapi yang lebih penting, orang ini adalah Luan. Lebih penting lagi, Luan sebenarnya memiliki api suci. Inilah alasan sebenarnya mengapa Luan harus dibunuh. Kalau tidak, itu bukan masalah besar jika anggota biasa dari Sukuroh menyerah kepada bintang abadi. Faktanya, Sukuroh bahkan mungkin mengambil inisiatif untuk mempublikasikan bahwa anggota klan mereka sendiri telah berhubungan dengan Putri Semoku dan klan Fu pada saat yang bersamaan. Ini akan menjadi tamparan besar bagi wajah bintang abadi. Tetapi karena dua alasan ini, bukan saja mereka tidak bisa melakukan itu, mereka juga harus membunuh orang ini secepat mungkin. Karena itu, seseorang dari klan Ling telah pergi ke planet abadi untuk membunuh Luan. Misalnya, operasi sebelumnya telah disetujui oleh klan Huo, namun di luar dugaan, gagal dan bahkan satu orang meninggal. Meskipun kehidupan membujang bukanlah apa-apa bagi para astral, fakta bahwa orang ini pun telah gagal membuat misinya jauh lebih sulit. Tidak peduli metode apa yang digunakan Luan, kegagalan tetaplah kegagalan. Jika dia gagal kali ini, kemungkinan besar dia akan gagal di lain waktu jika dia tidak meningkatkan kekuatannya. Namun, Sukuroh pasti tidak berani mengirim ahli alam Raja Surgawi ke planet abadi untuk membunuh Luan. Tidak masalah apakah identitas Luan layak atau tidak. Begitu ahli alam Raja Surgawi muncul, dia pasti akan dirasakan oleh Dewa Surgawi di planet abadi. Begitu Dewa Surgawi bergerak, tidak ada cara untuk melarikan diri. Hanya aura ahli alam Raja Surgawi yang dapat menghindari deteksi dengan segera. Oleh karena itu, operasi ini hanya dapat dilakukan oleh ahli alam Raja Surgawi. Apa tujuan kunjunganmu kali ini? Huo Zhang tidak bertele-tele dan bertanya langsung. Kamu juga tahu bahwa tidak mudah bagi kami untuk mengambil tindakan. Kami masih membutuhkan bantuan klan Huo, kata Yuan Zi dengan suara yang dalam. Pemimpin klan kami berharap masalah ini dapat diselesaikan secepatnya. Lebih cepat lebih baik, terutama ketika Luan telah meninggalkan planet abadi dan bergabung dalam pertempuran. Mendengar ini, Huo Zhang dan Huo Gui menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang. Pemimpin klan lainnya. Hanya sedikit dari mereka yang berbicara. Kali ini, akhirnya pemimpin klan lainnya yang berbicara. Meskipun percakapan sebelumnya harus disetujui oleh pemimpin klan dan hasilnya harus dilaporkan kepadanya, arti dari percakapan tersebut sangat berbeda. Artinya, masalah ini tidak bisa ditunda lagi dan harus diselesaikan secepatnya. Oke, Huo Zhang menganggup dan berkata, kami mengerti. Selama masalah ini terselesaikan, kami pasti tidak akan membiarkanmu melakukan ini dengan sia-sia. Yuan Zi melanjutkan, hubungan antara kedua klan akan menjadi lebih dekat dan kami juga akan memberimu hadiah yang sangat besar. Mendengar ini, Huo Zhang dan Huo Gui keduanya mengangguk. Klan lain selalu bermurah hati. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Karena itulah klan Huo telah lama bekerja sama dengan mereka. Jangan khawatir. Karena pemimpin klan telah berbicara, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Kami tidak akan menundanya. Huo Gui berkata dengan serius, tunggu saja kabar baiknya. Kalau begitu, kami berterima kasih kepada kalian berdua sebelumnya. Yuan Zi dan Yuan Yu mengucapkan terima kasih dan mengobrol sebentar sebelum bangkit dan pergi. Setelah melihat keduanya pergi, Huo Zhang dan Huo Gui saling memandang dan menarik nafas dalam-dalam. Seperti yang mereka janjikan, sejak pemimpin klan berbicara, arti penting masalah ini telah berubah. Ini telah menjadi suatu hal yang sangat penting. Keduanya segera memanggil bawahan yang menjaga pintu dan berkata, panggil kembali Huo Luwe. Begitu mereka mengatakan ini, bawahannya tertegun dan berkata, tapi, Huo Luwe sedang menjalankan misi dan baru pergi kurang dari empat hari. Tidak apa-apa, katakan padanya bahwa semua misinya telah dihentikan dan orang lain akan mengambil alih. Huo Gui berkata dengan suara yang dalam, ada misi yang lebih penting yang harus dia lakukan, jadi dia harus segera kembali. Mendengar hal tersebut, bawahannya segera menyadari pentingnya masalah ini dan langsung berkata, ya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 12 jam penuh telah berlalu. Itu masih di planet yang sama, tetapi di kantor di pavilion lain, Huo Zhang sedang mempelajari segala macam informasi di tangannya. Saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Huo Zhang meletakkan kertas di tangannya dan melihat ke pintu di kejauhan. Dia berkata, masuk. Pintu dibuka dan sesosok tubuh masuk. Dia berjalan ke tengah ruangan dan berhenti di depan meja. Dia berkata dengan hormat kepada Huo Zhang, Tuan. Orang ini tidak lain adalah Huo Lue. Dia tidak tinggi atau pendek, dan wajahnya biasa saja. Dia bahkan tidak memiliki aura atau konsep yang kuat. Di permukaan, dia terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Bahkan suara dan nadanya pun sangat biasa. Bagaimana kabarmu? Apakah Anda menemui kesulitan? Huo Zhang bertanya. Tuan? Tidak, kata Huo Lue dengan serius. Mendengar perkataan Huo Lue, Huo Zhang tersenyum puas. Huo Lue adalah salah satu generasi muda yang menjadi fokus pemeliharaan klan Huo. Klan Huo sangat menghargainya, dan Huo Lue tidak pernah mengecewakan mereka. Kepribadian Huo Lue sangat mantap sejak dia masih muda. Yang lebih mengerikan lagi adalah sejak dia memasuki alam surga untuk menjalankan misi, dia telah menjalankan lebih dari 200 misi sejauh ini. Di antaranya, setidaknya ada 40 misi yang sangat sulit, tapi dia tidak pernah gagal satupun. Bukan saja dia tidak pernah gagal, tapi dia bahkan tidak pernah menunda penyelesaian misinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh klan Huo. Itu juga memperluas rekor aslinya. Entah itu kekuatan, kepribadian, atau pengalaman Huo Lue, dia adalah salah satu ahli alam surga di klan Huo. Di antara ahli alam surga di klan Huo, kekuatan Huo Lue bisa menduduki peringkat 5 besar, atau bahkan lebih tinggi. Selain kinerja Huo Lue yang tidak pernah gagal, menyerahkan masalah ini kepada Huo Lue adalah pilihan terbaik. Dengan kata lain, bahkan jika Huo Lue tidak berhasil, maka ahli alam surga lainnya di klan Huo tidak akan berhasil. Saya punya misi untuk Anda, kata Huo Sang. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Kamu hanya perlu menjalankan misi ini dengan sepenuh hati. Selesaikan secepatnya. Huo Lue mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia selalu menjalankan banyak misi pada waktu yang bersamaan. Lagi pula, satu misi untuk mengumpulkan informasi akan memakan waktu lama dan membuang banyak waktu. Memiliki banyak misi yang diperintahkan dan dilaksanakan olehnya pada saat yang sama lebih sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Kali ini, dia sebenarnya hanya menjalankan satu misi. Dia tidak merasa sedikitpun ceroboh atau santai di hatinya. Sebaliknya, dia segera menyadari pentingnya misi ini. Tuan, tolong bicara, Huo Lue segera berkata. Ekspresi Huo Sang serius. Dia mengetuk meja, mendorong setumpuk kertas ke depan, dan berkata, Luan. 3096 Luan. Saat mendengar dua kata tersebut, tubuh Huo Lue langsung bergetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi masalah ini. Dia telah mendengar rumor tentang Luan, tapi dia tidak pernah terlalu memperhatikannya. Dia belum pernah menjalankan misi yang berhubungan dengan orang ini. Faktanya, dia tidak pernah menganggap serius orang ini, jadi dia sangat terkejut ketika orang ini disebutkan. Berjalan ke meja, Huo Lue mengambil laporan itu dan membuka halaman pertama. Di halaman pertama ada potret Luan, dan di bawahnya ada pengenalan dasar Luan. 22 tahun, alam surga, Sukuroh. Di halaman kedua terdapat pengenalan lebih rincin tentang Luan, termasuk kekuatan yang dimilikinya dan hubungannya dengan manusia dan binatang aneh. Huo Lue tidak membacanya, sekarang bukan waktunya, dia akan mempelajarinya dengan cermat setelah pergi dari sini. Melihat Huo Lue mengambil laporan itu, cincin Huo Zhang menyala, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Dia meletakkannya di atas meja. Huo Lue tercengang saat melihat token itu. Ini jelas bukan tanda biasa. Bahkan ahli alam surga pun tidak memilikinya. Hanya ahli rilem Raja Surgawi yang berhak menggunakannya. Itu secara alami mewakili kekuatan besar. Saya akan memberikan token ini kepada Anda untuk sementara. Kembalikan kepada saya setelah misi. Huo Zhang memandang Huo Lue dan berkata dengan suara yang dalam, misi ini berada di planet abadi. Ini adalah markas besar musuh. Jelas tidak mudah untuk melaksanakannya. Jangan bertindak gegabu, dan jangan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang bisa Anda lakukan sendiri. Ini sangat berbahaya. Dengan token ini, Anda dapat meminta anggota klan Huo manapun untuk menghentikan misinya dan bekerja sama dengan Anda. Anda dapat memilih siapapun dari klan Huo. Selama Anda menyukainya, Anda dapat mengambilnya. Melihat tanda itu dan mendengar kata-kata Huo Zhang, Huo Lue menjadi lebih terkejut. Dia bahkan menarik napas dalam-dalam. Tidak diragukan lagi, misi ini adalah misi terpenting yang pernah dia laksanakan. Iya, Huo Lue mengambil token itu dan berkata dengan tegas, aku tidak akan mengecewakanmu. Huo Zhang sedikit menganggup dan berkata, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Huo Lue berpikir serius dan bertanya, berapa lama? Batas waktunya. Benar, Huo Zhang baru saja berkata secepatnya. Namun, ini adalah konsep yang sangat kabur, dan berbeda untuk misi yang berbeda. Ia harus mengetahui batas waktu spesifiknya agar tidak terlambat. Sampai Luan meninggalkan planet abadi. Mendengar pertanyaan Huo Lue, Huo Zhang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, sebelum itu, saya serahkan misi ini kepada Anda. Setelah Luan meninggalkan planet abadi, saya akan mengalihkan tugas ini kepada orang lain. Sebelum meninggalkan planet abadi, hati Huo Lue terasa berat, dan dia segera merasakan tekanan yang luar biasa. Pergi, Huo Zhang melambaikan tangannya dan berkata, Iya. Huo Lue membungkuk dan pergi, membawa informasi dan tanda bersamanya. Dia segera meninggalkan planet tersebut dan tiba di planet yang sering dia tinggali. Dengan kekuatan dan status Huo Lue, dia memiliki planetnya sendiri, atau bahkan galaksi. Semua bentuk kehidupan di galaksi adalah bawahannya, dan planet tempat dia berada dipenuhi oleh bawahannya yang paling terpercaya dan paling kuat. Ada banyak kultifator alam surgawi di antara mereka. Meskipun dia memiliki medali perintah, dia juga tahu bahwa tidak baik menggunakannya dengan santai. Itu juga bisa menyebabkan klan surga tingkat lainnya tidak menyukainya. Jika memungkinkan, dia akan menggunakan bawahannya sendiri semaksimal mungkin. Dengan cara ini, pujian itu akan menjadi miliknya sendiri. Tentu saja prasyaratnya adalah misi tersebut harus berhasil. Dibandingkan menerima semua pujian, dia pasti lebih peduli pada keberhasilan atau kegagalan misi, dan juga rekor tak terkalahkannya. Dia harus menyelesaikannya sebelum Luan meninggalkan planet abadi. Bukan karena dia belum pernah melakukan misi serupa sebelumnya, tapi batas waktu seperti ini adalah yang paling rumit dan sulit untuk dinilai. Dia membuka laporan itu, membacanya kata demi kata. Setelah menganalisa dan memahaminya, hatinya menjadi lebih berat. Meski hanya ada beberapa lembar kertas, namun informasi berharganya tidak banyak, apalagi dibandingkan dengan informasi yang didapatnya dari misi sebelumnya. Informasi semacam ini masih jauh dari cukup baginya untuk menjalankan misi dengan keyakinan penuh. Sepertinya dia perlu mengumpulkan lebih banyak informasi, terutama untuk mencari tahu mengapa Luan tidak meninggalkan planet abadi dan kapan dia akan pergi. Tanpa basa-basi lagi, Huo Lue segera mengambil tindakan. Dia mengumpulkan bawahannya yang paling cakep dan meminta mereka untuk menghentikan misi mereka saat ini dan bekerja sama dengan misi ini. Tanpa kecuali, mereka semua adalah pakar alam surgawi. Rencana untuk membunuh Luan secara resmi diluncurkan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Dua hari kemudian. Di ruang bawah tanah delapan benua kuno. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menyebarkan api suci yang telah dia keluarkan. Setelah dua hari pemurnian, dia menghabiskan banyak bahan. Tentu saja pemurnian awal keempat bahan ini tidak memiliki standar yang tetap karena terlalu banyak metode dan catatan. Dia memilih sepuluh metode dengan tingkat keberhasilan tertinggi untuk mencapai persyaratan pemurnian sebanyak mungkin. Meskipun persyaratannya tinggi, Luan menemukan bahwa persyaratan tersebut tidak sulit dicapai setelah menyempurnakannya. Luan berhasil dalam sepuluh metode tersebut. Namun, Luan tidak menurunkan kewaspadaannya karena hal ini. Sebaliknya, dia tahu bagian tersulitnya akan datang kemudian. Terutama material di luar planet abadi, akan ada banyak masalah selama proses pemurnian. Setelah dua hari pemurnian, kekuatan Luan tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang membuat Luan sedikit kecewa. Setelah menyempurnakan selama dua hari, Luan mencoba sepuluh materi dan mengingat perubahan atributnya, dia memutuskan untuk berhenti sebentar dan kembali ke rumah untuk melakukan urusannya sendiri. Dia tidak bisa mengendur dalam mengajarkan kemampuan spasial ketiga istrinya dan budidayanya sendiri. Setelah kembali ke rumah, Luan mengajari kecantikan Yang dan Liu Yi terlebih dahulu. Lalu, dia mengajar Yao sendirian. Sebelumnya, Luan telah mengajari Yao banyak prinsip kekuatan luar angkasa. Kemajuan Yao sangat cepat. Sekarang, dia bisa membangun lautan kesadaran dengan stabil. Setelah Luan, dia adalah orang kedua yang bisa membangun lautan kesadaran selain suku bintang diperluas. Berbeda dengan Luan, energi spasial yang digunakan Yao kurang lebih mengandung ki abadi. Lebih tepatnya, itu adalah aura suci. Dengan demikian, lautan kesadaran yang dibangun juga memiliki aura suci. Aura semacam ini sulit untuk dibubarkan, tetapi tidak mempengaruhi penggunaan ruang secara normal. Mampu membangun lautan kesadaran berarti dia memiliki kemampuan untuk membangun ruang kecil. Langkah selanjutnya adalah memperbesar kemampuan ini. Saat ini, Yao telah berhenti pada tahap ini. Saat ini, dia telah berhasil membangun ruang yang lebih besar dan lebih besar dari miliknya. Dia telah menciptakan ruangnya sendiri, yang menunjukkan betapa tinggi bakat bawaan luar angkasanya. Namun, meskipun Yao berhasil, dia tidak dapat mencapai level Luan. Ada dua masalah. Pertama, itu tidak cukup stabil. Yao harus melepaskan banyak kekuatan luar angkasa untuk mengendalikannya. Ia berada di ambang kehancuran. Kedua, itu tidak cukup cepat. Yao membutuhkan 10 napas waktu untuk membangun ruang kedua yang dapat menampung dirinya sendiri. Dia tidak bisa melakukannya secara instan seperti Luan. Setelah memeriksa kemampuan spasial Yao, Luan merasa sangat puas. Dia menyemangati dia, jangan berkecil hati. Kamu sudah sangat kuat. Butuh waktu hampir 6 tahun bagi saya untuk mencapai tahap ini. Apakah kamu masih ingat bagaimana aku memperlakukan Yu Erong? Saya menghabiskan banyak energi saat itu. Yao selalu menggunakan Luan sebagai patokannya. Dia memang sedikit kecewa. Meskipun dorongan suaminya membuatnya sedikit bahagia, dia tahu bahwa dia sedang belajar dengan pemahaman seorang guru surgawi tingkat 9. Ada kesenjangan besar antara dia dan Luan ketika dia masih menjadi guru surgawi tingkat 6. Yao ingat dengan jelas bahwa suaminya membutuhkan waktu kurang dari 2 hari untuk sampai ke klan bintang menyebar dan mempelajari cara membangun lautan kesadaran agar sang putri dapat melakukannya. Dibandingkan dia, jarak di antara mereka tidak hanya sedikit. Setelah mengajar Yao, Luan pergi ke Sekte Bulan Bunga untuk menemui Litang. Litang juga mengembangkan kekuatan luar angkasa. Dapat dikatakan bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk masalah ini. Litang tidak menyangka Luan akan muncul secepat itu. Apalagi dia berinisiatif untuk datang. Ini membuatnya sangat bahagia. Setelah beberapa hari ini, Litang telah mencerna janji yang dia buat kepada Luan. Mampu mencapai tahap ini, Litang jelas bukan seseorang yang tenggelam dalam emosi tertentu. Tuan Muda Litang membungkuk pada Luan. Meskipun dia sudah menyerah, dia tidak mengubah cara dia memanggilnya. Luan tentu saja tidak mempermasalahkan hal ini. Dia mengamati penggunaan ruang oleh Litang dan memberinya beberapa petunjuk. Kemudian, dia meninggalkan Sekte Bunga Bulan dan kembali ke dataran. Saat itu tengah hari, Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Sekalipun tidak ada awan di langit, betapapun terangnya sinar matahari, itu tidak dapat menerangi matanya yang gelap. Itu benar, Luan akan berkultivasi di langit lagi. 3097 Luan telah memikirkan tentang cara berkultivasi di langit, termasuk saat jeda antara pemurnian pil dan istirahat. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu adalah masalah yang sangat sulit dan rumit. Alasan kompleksitasnya adalah ruang. Pada ketinggian 27 ribu kaki, ia tidak lagi sepenuhnya dilindungi oleh kekuatan langit dan bumi bintang-bintang. Sebaliknya, dia telah melakukan kontak besar dengan kekuatan alam semesta. Kekuatan langit dan bumi serta kekuatan alam semesta saling berbenturan sehingga menyebabkan kekuatan ruang menjadi kacau balau. Bahkan ruang angkasa sendiri terus berfluktuasi. Dengan cara ini, Luan tidak dapat menggunakan kekuatan ruang untuk menghubungkan tanah ke langit. Jika tidak, dia bisa merasakan kekuatan alam semesta di langit dari tanah dan mengendalikan alirannya untuk mengurangi kerusakan pada dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan luar angkasa, Luan harus berkultivasi di langit. Kekuatan di langit tidak hanya kuat, tapi juga sangat kacau. Jika tidak, Luan dapat meresponsnya dengan mengurangi kekuatannya. Dengan kata lain, tidak ada jalan pintas untuk berkultivasi di angkasa. Dia hanya bisa menanggungnya. Meski bertahan akan memakan pil abadi, itu lebih baik daripada tidak bisa mengolahnya. Luan telah meminta Yao pergi ke alam surgawi untuk menanyakan apakah mereka bisa mengajarinya resep pil untuk pil surgawi. Dengan cara ini, dia bisa mengumpulkan bahan-bahan untuk mengolahnya sendiri. Itu lebih baik daripada terus-menerus menggunakan cadangan alam surgawi. Hanya ini yang bisa dianggap sebagai rencana jangka panjang. Suara mendesing. Luan bergerak dan terbang menuju langit lagi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tujuannya kali ini sangat jelas. Ketinggiannya 27 ribu kaki. Dia tidak bisa berhenti di tengah. Saat dia mendaki dengan cepat, tekanan di sekitarnya juga berlipat ganda. Pada akhirnya, Luan masih harus mengaktifkan alam dewa iblis. Dia bahkan harus menerobos batasan untuk memaksa dirinya mencapai ketinggian 27 ribu kaki dan bersaing dengan kekuatan di sekitarnya. Luan segera terluka oleh kekuatan yang datang dari segala arah. Darah keluar dari tubuhnya, tapi segera dihancurkan oleh kekuatan. Luan segera mengeluarkan pil abadi dan menelannya. Kemudian, dia dengan serius merasakan dan menyerap kekuatan di sekitarnya. Karena dia sudah berpengalaman, dia menyebarkan kekuatan ketiadaan sepenuhnya di tubuhnya segera setelah dia naik. Dia memperlakukan dirinya sendiri sebagai titik pusat. Entah itu mengendalikan kekuatan tubuhnya atau kondisi mentalnya, dia merasakan hal itu. Dia berusaha keras untuk mengingat titik pusat ketika dia menerobos hari itu. Dia mencoba yang terbaik untuk menemukan perasaan itu saat itu. Luan menyerap kekuatan alam semesta dengan sepenuh hati. Pada saat yang sama, dia melihat ke langit lebih tinggi lagi. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Sejak kunjungan Lonemun, Luan semakin mengenal hanyu. Dia tahu bahwa planet abadi adalah pusat galaksi. Semua bintang di galaksi bergerak mengelilingi planet abadi, termasuk trik matahari di langit. Dia tidak tahu seberapa jauh jarak matahari darinya hingga menjadi begitu kecil di pandangannya. Planet abadi adalah pusat galaksi, dan Luan juga membayangkan dirinya sebagai titik pusat, dengan liar menyerap kekuatan alam semesta yang luas. Lambat laun, Luan benar-benar menutup matanya. Pupil berwarna merah darah dan mata gelapnya tertutup, namun sebaliknya, persepsi Luan menjadi sangat terang meskipun segala sesuatu di depan matanya menjadi hitam pekat. Kekuatan yang mengamuk di sekelilingnya berputar dengan kecepatan ekstrim. Dia secara paksa menyerap kekuatan alam semesta yang luas dan menariknya ke dalam tubuhnya. Dalam 80 juta tahun peradaban manusia, terdapat banyak sekali peradaban dan aliran pemikiran. Di antara mereka, Luan sangat menyukai Dao. Yin yang menyendiri tidak lahir, yang yang menyendiri tidak tumbuh. Yin dan yang saling mengakar, dan terdapat keseimbangan antara pertumbuhan dan kontraksi. Semuanya memiliki dua sisi. Ketika sesuatu melepaskan kekuatan, ada hal-hal yang seharusnya menyerap kekuatan. Banyak bintang yang melepaskan tenaga keluar, jadi pasti ada benda yang terus-menerus menyerap tenaga. Luan tidak tahu apakah planet abadi itu seperti ini, tapi dia ingin menjadi orang yang menyerap kekuatan. Titik Tengah Titik Tengah Jika wujud lahiriyah dari pelepasan tenaga adalah gerakan, maka wujud lahiriyah dari penyerapan tenaga adalah keheningan. Saat ini, Luan ingin membuat dirinya setenang mungkin. Mungkin ini akan memungkinkan dia menyerap lebih banyak kekuatan. Tubuh Luan menyerap kekuatan. Pada saat yang sama, asal mula indera ketuhanan Luan juga terpengaruh. Di lautan kesadaran yang tak terbatas, ada peningkatan nyata pada substansi hitam tak terlihat yang memenuhi ruang. Semua itu mengarah pada asal mula indera ketuhanan. Zat-zat ini melonjak ke asal mula indera ketuhanan, menyebabkannya menjadi lebih gelap. Bahkan secara samar-samar menunjukkan semacam kehampaan yang seperti jurang maut. Meski hanya sedikit, namun memang ada perubahan. Asal mula indera ketuhanan menyerap semua energi gelap yang melonjak masuk. Pada saat yang sama, ia juga melepaskan indera ketuhanannya keluar. Perasaan ilahi melonjak ke lautan kesadaran melalui gerbang penghalang, menyebabkan mata Luan menjadi lebih gelap. Namun proses penyerapannya selalu singkat. Bahkan pil abadi pun tidak bisa bertahan terlalu lama. Kali ini hanya berlangsung selama 22 tarikan napas. Luan terpaksa berhenti lagi dan turun ke tanah untuk beristirahat lagi. Tubuh Luan kembali terluka. Meski energi abadi terus menyembuhkan tubuhnya, namun akan mempengaruhi umurnya jika tubuhnya selalu terluka seperti ini. Agar tidak meninggalkan luka yang tersembunyi, Luan tidak bisa menyiksa dirinya sendiri terlalu banyak, meskipun apa yang telah dia lakukan cukup mengerikan. Berdiri di dataran, Luan tidak langsung rileks atau bergerak. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan dengan serius merasakan semua indera di tubuhnya. Entah itu perubahan pada tubuhnya atau asal mula indera ketuhanan, Luan merasakannya dengan jelas. Kekuatannya meningkat lagi, tetapi tingkatnya tidak sebesar yang terakhir kali. Dia baru mengambil beberapa langkah ke depan. Tampaknya cara ini tidak bisa bertahan selamanya. Hasil panen akan semakin rendah. Luan sangat jelas tentang hal ini karena ini adalah aturan umum. Namun, tidak peduli apa, dia harus menghabiskan semua pencerahan yang diberikan langit sebelum dia bisa berhenti. Kekuatan alam semesta luas yang diserap ke dalam tubuhnya akan hilang dalam sekejap. Tepatnya, itu akan kehilangan kekuatan atribut aslinya dan berubah menjadi kekuatan ketiadaan yang menyatu ke dalam darah di tubuhnya. Luan bahkan merasa kekuatan kesadaran ilahinya menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, tampaknya atribut-atribut lain telah muncul dalam pengertian keilahiannya. Itu benar. Awalnya, kesadaran ketuhanan Luan hanya memiliki atribut kematian. Satu-satunya perasaan ilahi yang dapat menularkan adalah energi negatif kematian. Namun, ketika indera ketuhanannya menyerap energi, sepertinya ada kekuatan yang diaktifkan. Luan samar-samar merasa bahwa perasaan ketuhanannya memiliki atribut lain, bukan hanya atribut kematian. Sama seperti dia memiliki banyak jenis kekuatan di tubuhnya, dia tiba-tiba merasa bahwa perasaan ilahi juga memiliki banyak kemungkinan. Namun, dibandingkan dengan pengembangan kekuatan fisik, pengembangan indera ketuhanan lebih bersifat ilusi dan sulit untuk dipahami. Bahkan untuk guru surgawi tingkat sembilan lainnya, kecuali klan roh, Luan belum pernah melihat orang dengan kekuatan unsur dalam pengertian ilahi mereka. Satu-satunya kemungkinan saat ini adalah Seng R. Luan sangat optimis terhadap Seng R. Mengambil napas ringan, Luan menarik pikirannya kembali ke kultifasinya sendiri. Setelah berdiri lama, Luan perlahan membuka matanya. Saat ini, luka di tubuhnya telah disembuhkan sepenuhnya oleh ramuan abadi. Matanya bahkan lebih gelap, dan bahkan memiliki sedikit rasa ketiadaan. Namun, saat ini, Luan sedang memikirkan hal lain, seperti klan roh. Darah klan roh mengalir di tubuhnya. Ia tidak pernah menyangkalnya, karena itu memang fakta. Dia sudah lama menerima bahwa ibunya berasal dari klan roh. Klan roh mampu bersaing dengan empat klan besar dan klan Hachiko dalam sejuta tahun. Artinya kekuatan mereka tidak lemah, dan kemungkinan besar jumlah mereka tidak sedikit. Jika ibunya adalah mata-mata di planet abadi, maka, apakah dia sendirian? Bagaimana spirit Rache yang begitu besar dan kuat bisa menempatkan semua informasi mereka pada satu orang? Terutama sebelum ibunya menerobos ke alam surgawi, dia tidak mengetahui latar belakang dan misinya. Mungkinkah klan roh tidak tahu apapun tentang planet abadi sebelum ini? Jelas sekali jawabannya adalah tidak. Pasti ada mata-mata lain dari klan roh di planet abadi. Mereka adalah manusia yang sedang dikendalikan, atau anggota klan roh. Luan memiliki ide yang berani? Yaitu mencoba menemukan orang-orang di planet abadi yang bersekongkol dengan klan roh, atau anggota klan roh. Personel intelijen seringkali memiliki banyak informasi. Selama dia bisa menangkap mereka, akan sangat membantu baginya untuk memahami klan roh, dan bahkan baginya untuk bertarung melawan klan roh di masa depan. Bahkan jika dia tidak dapat mencapai medan perang galaksi di luar planet abadi, itu tidak berarti dia tidak dapat berpartisipasi dalam perang. Kebetulan dia tidak melakukan apa-apa sekarang. Ketika dia memikirkan hal ini, dia langsung menjadi salah satu target penting Luan. Mencari klan roh, dan kemudian bertarung dengan mereka, semuanya bisa menjadi alasan untuk meningkatkan kekuatannya. Sedangkan untuk mencari klan roh, tidak seperti mencari jarum ditumpukan jerami, karena klan roh pasti ingin menemukannya. Selama dia mengeluarkan beberapa informasi, klan roh pasti akan mengambil tindakan. Dengan kata lain, inisiatif ada di tangannya. Mereka yang bersedia mengambil umpan. 3098 Di luar planet abadi, di galaksinya sendiri. Di luar galaksi tempat planet abadi berada, di galaksi yang tidak terlalu jauh dari planet abadi. Tidak ada kehidupan di galaksi ini, dan tidak ada jejak kehidupan. Tidak semua galaksi bisa menghasilkan kehidupan. Ada banyak galaksi yang pernah menghasilkan kehidupan, namun hancur karena berbagai alasan. Butuh waktu lama hingga kehidupan dan peradaban muncul kembali. Pada bintang yang menempel di galaksi, terdapat gurun dan pegunungan di mana-mana. Dan bintang semacam ini adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi. Pada dasarnya mustahil bagi para ahli untuk datang ke sini. Namun untuk amannya, meskipun kantor komunikasi didirikan di sini, kantor tersebut akan didirikan lebih dari 20 ribu kaki di bawah tanah. Pertama-tama, harus dikatakan bahwa bintang-bintang berbeda satu sama lain, dan peradaban berbeda satu sama lain. Secara alami, kekuatan dan kekuatannya berbeda. Karena itu pula kekuatan perlu dibagi menurut standar terpadu, dan standar tersebut secara alami ditentukan oleh yang terkuat. Alam normal, alam surgawi, dan alam raja surgawi adalah alam yang telah ditetapkan selama era empat ras besar. Jadi selama seseorang memasuki ranah yang sesuai, kekuatan mereka akan berada pada level yang sama. Namun, karena kekuatan bintang berbeda, beberapa ahli yang meninggalkan bintang dengan energi kuat dan pergi ke bintang dengan energi lemah seringkali menjadi lebih kuat dari sebelumnya, atau bahkan berkali-kali lipat lebih kuat. Misalnya, di planet abadi, guru surgawi tingkat 6 dapat dengan mudah menghancurkan gunung yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki, dan ketika mereka pergi ke bintang lain, mereka dapat menghancurkan gunung yang tingginya lebih dari 20 ribu kaki, atau bahkan menghancurkannya. Sebuah pegunungan. Inilah perbedaannya. Karena kekuatan bintang berbeda, maka ada perbedaan kekuatan. Di planet abadi, rasanya seperti berada di lingkungan dengan tekanan alami, sehingga kekuatan yang bisa mereka tunjukkan secara alami akan lebih rendah. Karena itu pula kantor komunikasi didirikan lebih dari 20 ribu kaki di bawah tanah, agar tidak terdeteksi oleh para ahli. Ruang komunikasi bawah tanah di sini sangat besar, dan merupakan salah satu markas utama pengumpulan intelijen garis depan klan Huo. Saat ini, tempat ini sepenuhnya ditempati oleh Huo Luwe. Huo Luwe baru saja tiba, dan dengan tanda itu, dia yakin dia memiliki wewenang untuk memimpin tempat ini. Penanggung jawab utama di sini tidak menyangka hal ini akan terjadi, namun yang terpenting bagi personel intelijen adalah kesetiaan. Mereka pasti tidak akan menentang otoritas token tersebut. Pada saat ini, Huo Luwe, bawahannya, dan orang utama yang bertanggung jawab di sini semuanya sedang duduk di ruang pertemuan. Huo Luwe bukanlah orang yang sombong. Sebaliknya, ia yang tidak pernah gagal, mengetahui bahwa jika ingin mencapai sesuatu, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan satu orang. Dia harus memenangkan hati orang lain dan membuat orang lain bekerja sama dengannya. Karena itu, dia selalu menjadi orang yang damai. Sejak dia mengambil alih kendali, penampilannya sangat nyaman, dan dia tidak pernah dibenci oleh penanggung jawabnya. Orang yang bertanggung jawab ini disebut Huo Zikiao, seorang elit tingkat surga. Fakta bahwa dia adalah penanggung jawab di sini adalah bukti statusnya. Faktanya, dia cukup terkenal di komunitas Intelijen Spirit Rache. Setelah semua orang duduk, Huo Zikiao adalah orang pertama yang berbicara, dan dia bertanya, Saudara Lei tiba-tiba datang ke sini dan bahkan mengeluarkan tanda perintah ini, saya khawatir ada sesuatu yang besar terjadi, bukan? Tepat, Huo Lue mengangguk. Dia memilih tempat ini setelah mempertimbangkan dengan serius karena Huo Zikiao adalah orang yang sangat pintar. Dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung berkata, Perintah dari atas adalah agar aku membunuh Luan. Huo Zikiao segera menarik nafas dalam-dalam saat mendengar ini. Ekspresinya jelas terkejut. Dia tahu bahwa masalah ini sangat rumit, tetapi dia benar-benar tidak berharap untuk menyerahkannya kepada perusahaan Huo. Berdasarkan token perintah ini, jelas bahwa para petinggi telah mengkonfirmasi hal ini. Setelah menerima berita ini, Huo Zikiao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kalau begitu, saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Saudara Lei. Sebelumnya, salah satu karyawan perusahaan Huo kami meninggal, dan targetnya ada di planet abadi, sehingga pengoperasiannya sangat sulit. Saya ingin tahu bagaimana Saudara Lei akan melakukannya. Jika kamu ingin membunuh seseorang, kamu harus membuatnya muncul terlebih dahulu, kata Huo Lue. Jika Anda ingin dia tampil, Anda harus menggunakan sesuatu yang dia pedulikan. Ini adalah prinsip yang tidak akan pernah berubah. Sesuatu yang dia pedulikan, Huo Zikiao sedikit bingung. Setelah mempertimbangkan dengan serius, dia bertanya, wanitanya, atau sekutunya. Perempuan secara alami lebih berguna dibandingkan sekutu, namun mereka juga lebih sulit ditangkap. Luan adalah orang yang cerdas. Dia pasti akan lebih berhati-hati dalam melindungi wanitanya dan menyembunyikan keberadaannya dibandingkan saya. Hampir mustahil untuk berhasil dalam aspek ini, kata Huo Lue. Dia memiliki kemampuan spasial yang sangat kuat. Tidak realistis menggunakan aspek ini untuk mendekatinya. Jadi dia sekutu. Huo Zikiao adalah seorang perwira intelijen penting. Tentu saja, dia mengenal Luan dengan baik. Dia sangat dekat dengan suku Harimau Langit, terutama Patriark suku Harimau Langit. Dia adalah seekor harimau betina bernama Rajaki. Keduanya memiliki hubungan dekat, dan Rajaki tidak ada di keluarganya. Baru-baru ini, dia memasuki delapan benua kuno dengan profil tinggi. Dia target yang bagus. Rajaki telah banyak membantu Luan. Setelah kami menangkapnya, kemungkinan besar Luan akan muncul. Tapi, Huo Zikiao mengerutkan kening, jelas ragu-ragu. Tapi suku Macan Langit ada di empat kerajaan besar. Itu terlalu dekat dengan Gunung Dewa Langit, kan? Kata Huo Lue. Huo Zikiao memandang Huo Lue dan menganggup dengan berat. Itu adalah metode terbaik, tapi juga paling berbahaya. Begitu Gunung Dewa Langit menemukan mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Operasi Klan Roh paling baik dilakukan di lautan. Bahkan di delapan benua kuno, mereka harus berada sejauh mungkin dari Gunung Dewa Langit. Bagi petugas intelijen Klan Roh, empat kerajaan besar adalah wilayah terlarang. Saya akan mengambil tindakan terhadap Rajaki, tetapi tidak terhadap empat kerajaan besar, kata Huo Lue. Saya mendengar bahwa suku Macan Langit tidak hidup berkelompok. Sebagian besar Macan Langit tinggal di tempat yang berbeda. Selama kita bisa menangkap beberapa harimau langit, kita bisa memaksa atau memancing Rajaki keluar dari empat kerajaan besar dan menangkapnya. Itu hanya seekor harimau. Ini tidak sulit sama sekali. Mendengar perkataan Huo Lue, Huo Zikiao mengangguk setuju. Ini memang rencana yang sangat mungkin dilakukan. Meskipun operasi yang gagal telah mengungkap niat Klan Roh dan memperingatkan musuh, selama ular itu masih hidup, ia harus bergerak. Ada cara lain? Tiba-tiba Huo Lue berkata. Huo Zikiao, yang sedang memikirkan detail operasinya, tercengang. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Huo Lue dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Saudara Lue berkata bahwa kita perlu mengambil tindakan dari hal-hal yang kita pedulikan. Luan ini hanya peduli pada wanita dan sekutunya. Dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Jika wanita-wanita itu bersembunyi, kakak Lue, kamu tidak akan berpikir untuk mengambil tindakan terhadap Tuan Muda Klan Fu, bukan? Tentu saja tidak. Huo Lue menggelengkan kepalanya. Tapi setelah mendengar Tuan Muda Klan Fu, ekspresinya jelas berubah. Tetapi jika ada kesempatan, saya ingin bertemu dengan Tuan Muda ini. Saya ingin melihat apakah dia memenuhi reputasinya. Benar, Huo Lue memang telah memikirkan hal ini sebelumnya, dan itu tidak hanya sekali. Meskipun dia belum pernah bertemu Fu Yu, namun para jenius yang memiliki reputasi baik akan selalu bersaing satu sama lain. Di antara generasi musuh yang lebih muda, reputasi Fu Yu adalah yang paling cemerlang. Tidak ada yang bisa melampauinya, dan dia bahkan adalah komandan garis depan Klan Fu. Lebih penting lagi, dia tahu bahwa Fu Yu juga cantik tiada taraf. Dia sangat ingin melihat secara pribadi seperti apa wanita ini. Mendengar perkataan Huo Lue, Huo Zikiao merasa lebih yakin. Dia tahu bahwa Huo Lue bukanlah orang yang gegabuh. Dia bertanya, lalu apa itu? Selain wanita dan sekutunya, dia peduli pada hal lain. Terlebih lagi, dia sangat peduli pada hal itu. Huo Lue memandang Huo Zikiao, suaranya tiba-tiba berubah menjadi berat saat dia mengucapkan kata demi kata. Dan itu adalah kekuatan. Saat dia mengatakan ini, Huo Zikiao tercengang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Menurut informasi, Luan adalah orang yang sangat pekerja keras, sampai-sampai dia tidak istirahat sama sekali. Ini cukup untuk membuktikan hal ini. Tidak peduli apa motivasinya, entah itu cinta, perang, atau fanatisme seni bela diri murni, poin ini cukup untuk menjebaknya ke dalam jebakan. Huo Lue melanjutkan, di alam langit, jika seseorang ingin tumbuh lebih kuat, budidaya pahit tidak ada gunanya. Dia pasti harus pergi dan berkeliaran. Selama dia menerima berita tentang tempat yang memungkinkan dia tumbuh lebih kuat, saya yakin dia pasti akan pergi ke sana. Huo Zikiao menarik nafas dan segera berkata, jika waktunya tiba, kita hanya perlu menunggu Luan datang mengetuk pintu kita, baru kita bisa menangkapnya. Itu benar, Huo Lue tertawa. Saudara Lue memang bijaksana. Huo Zikiao berkata dengan kagum. Saudara Lue bahkan dapat memikirkan hal ini, saya akan meminta seseorang menyiapkan beberapa rencana. Huo Lue mengangguk, matanya berkedip karena niat membunuh. Tapi dia sangat pendiam, seperti binatang buas yang tidak aktif. Seseorang bisa menjadi kuat tanpa keinginan. Selama seseorang mempunyai keinginan, akan selalu ada kelemahan. 3099 Waktu berlalu, lima hari kemudian. Delapan markas besar persatuan es dan api benua kuno, lantai atas pavilion pusat. Sesosok muncul dari udara tipis. Untuk saat ini, Luan adalah satu-satunya orang di aliansi yang bisa melakukan ini. Luan baru saja kembali dari berkultivasi di luar. Selama lima hari ini, dia telah memahami langit. Dia telah mengkonsumsi total enam eliksir abadi. Yao Yao tidak memberi Luan resep ramuan abadi karena Seng Xiao berkata bahwa resep itu sangat penting. Dia harus menunggu guru abadi dan permaisuri abadi keluar sebelum dia bisa membuat keputusan. Yao Yao hanyalah manajer sementara. Dia tidak bisa melakukan apapun di luar kewenangannya, jadi dia harus menundanya. Untungnya, setelah mengkonsumsi enam ramuan abadi, pemahaman Luan di langit telah berhenti. Jarak terbangnya terbatas, jadi dia tidak bisa meningkatkan pemahamannya. Saat ini, Luan masih memiliki lima ramuan abadi. Meskipun itu cukup, itu jauh lebih sedikit daripada sebelas ramuan abadi yang dia miliki sebelumnya. Ketujuh wanita itu tahu tentang konsumsi ramuan abadi. Bahkan Yao Yao lebih tertekan dengan budidaya Luan daripada konsumsi ramuan abadi. Lingkungan 27 ribu Zang tidak terbayangkan. Ini pasti rasa sakit yang tak terbayangkan. Ketika Luan muncul, Liu Yi mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Meski terlihat sama seperti biasanya, Liu Yi patah hati. Dia berdiri dan berjalan ke arah Luan, bertanya dengan lembut, apa kabar? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Luan tersenyum. Lihatlah wajahmu. Jangan khawatir. Mendengar nada santai Luan, suasana hati Liu Yi tidak membaik. Namun, dia tetap tersenyum dan mengangguk. Dia tahu suaminya lelah. Dia tidak bisa memberinya tekanan lebih banyak. Namun, ada satu hal yang harus dia katakan padanya. Suamiku, sesuatu telah terjadi. Aku ingin memberitahumu, kata Liu Yi. Nada bicara Liu Yi jelas berubah. Luan sangat mengenal istrinya. Dia tahu itu bukan sesuatu yang biasa. Dia langsung bertanya dengan serius, ada apa? Bukan kami. Ini suku macan langit. Liu Yi berkata, pagi ini, suku macan langit mengirim pesan yang mengatakan bahwa sekelompok macan langit di laut telah dikendalikan. Nyawa mereka dalam bahaya. Pangeran Ki ingin Anda pergi ke tempatnya segera setelah Anda kembali dan membicarakan masalah ini dengannya. Tianhu sedang dikendalikan, atau sekelompok dari mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan tampak terguncang. Dia segera memikirkan sebuah kemungkinan. Perlombaan roh. Luan bertanya. Saya belum yakin, tapi kemungkinan besar. Liu Yi berkata, orang-orang yang dikirim oleh perlombaan harimau surgawi tidak memberi kami banyak informasi. Mungkin mereka sangat cemas saat itu dan sedang menyelidikinya. Suamiku, lebih baik kamu pergi ke sana secepat mungkin. Oke. Luan segera menganggup dan berkata, aku pergi sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno adalah wilayah suku Harimau Langit, salah satu dari empat kerajaan besar. Wilayah Ras Macan Langit sangatlah luas, dan bahkan lebih luas daripada wilayah asli ras teratas. Dataran, gunung, dan sungai semuanya berada di bawah kendali Ras Macan Langit. Mau bagaimana lagi, meskipun Ras Harimau Langit suka tidur, mereka juga suka bergerak ketika bangun. Mereka bahkan suka berkelahi satu sama lain. Selain itu, Ras Harimau surgawi secara alami berukuran besar dan tidak suka berkumpul dalam kelompok. Oleh karena itu, mereka membutuhkan ruangan yang sangat luas. Saat ini, didataran di dalam pegunungan berbentuk cincin, bagian tengahnya juga datar dan tidak ada bangunan. Namun, minimnya bangunan di atas tanah bukan berarti tidak ada apapun di bawah tanah. Wilayah tengah secara alami adalah milik Rajaki, dan ada ruang bawah tanah yang sangat besar di bawah wilayah Rajaki. Jika ada banyak macan surgawi di atas tanah yang bisa datang untuk melaporkan informasi, ruang bawah tanah sepenuhnya merupakan wilayah pribadi Rajaki. Tidak ada harimau surgawi yang bisa masuk. Namun, Luan bisa masuk. Luan langsung muncul di ruang bawah tanah. Meskipun dia pernah datang ke sini sekali sebelumnya, dia tidak meninggalkan susunan teleportasi dan langsung pergi. Awalnya, dia ingin merahasiakan kemampuan spasialnya dari Rajaki. Namun, sekarang setelah Rasroh dan Litang mengetahuinya, Luan merasa tidak ada gunanya menyembunyikannya dari Rajaki. Jika tidak, akan sangat merepotkan untuk datang ke perlombaan harimau surgawi di masa depan. Jika dia bisa menyembunyikannya, cepat atau lambat dia akan ketahuan. Setelah Luan muncul di ruang bawah tanah, dia menemukan bahwa ruang itu gelap gulita dan tidak ada tanda-tanda Rajaki. Luan sangat berhati-hati. Meskipun dia ada di sini, dia segera mengaktifkan persepsi spasialnya untuk menentukan apakah ada musuh yang menunggunya di ruang bawah tanah. Setelah memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa, Luan segera bergerak dan melewati jalan menuju permukaan. Ketika Luan tiba-tiba terbang keluar dari lorong, Rajaki sedang berbicara dengan beberapa macan surgawi besar di dataran. Harimau surgawi segera merasakan kemunculan Luan, begitu pula Rajaki. Ketika dia melihat Luan tiba, ekspresi Rajaki sedikit rileks. Dia telah menunggu Luan selama ini. Rajaki segera mengatakan sesuatu kepada macan surgawi, dan macan surgawi segera menurut dan pergi. Kemudian, Rajaki segera berubah menjadi bentuk manusianya dan memasuki ruang bawah tanah bersama Luan. Ketika keduanya mendarat, Rajaki langsung bertanya dengan bingung, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Bukankah kamu tidak meninggalkan susunan teleportasi terakhir kali? Rajaki ingat dengan jelas bahwa Luan telah mampu meninggalkan susunan teleportasi di kediamannya sebelumnya. Tentu saja, dia bisa melakukannya sekarang. Tapi terakhir kali, Luan mengatakan bahwa dia ada sesuatu yang harus dilakukan dan telah terbang. Baru saja, dia mengamati langit di kejauhan untuk melihat apakah Luan telah tiba. Dia tidak menyangka Luan tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Waktu sangat penting, dan ekspresi Rajaki sangat serius. Luan tidak tahu apakah dia harus membicarakan kemampuan spasialnya sekarang atau apakah itu akan menunda banyak hal. Namun jika dia memikirkannya dengan hati-hati, tidak akan memakan waktu lebih dari setengah jam untuk menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir. Banyak hal yang terjadi di pagi hari hingga sekarang, jadi setengah jam tidak akan membuat banyak perbedaan. Oleh karena itu, Luan dengan jujur menjelaskan kemampuan spasialnya kepada Rajaki, termasuk bagaimana dia bisa membuka susunan teleportasi orang lain, bagaimana dia bisa bersembunyi di ruang lapisan kedua, dan bagaimana dia bisa berteleportasi. Agar Rajaki mengerti lebih baik, Luan bahkan mendemonstrasikan kemampuannya untuk menciptakan ruangnya sendiri dan berteleportasi di depan Rajaki. Ketika Luan langsung muncul di belakangnya, Rajaki benar-benar tercengang. Dia benar-benar tidak tahu kalau ada kemampuan seperti itu di dunia ini. Ekspresi terkejutnya sama persis dengan ekspresi litang. Namun karena situasi yang mendesak, Putriki memaksakan dirinya untuk menyerap dan mencerna pengetahuan spasial di bidang ini. Meskipun hal ini menyebabkan rasa dingin merambat di tulang punggungnya. Ini berarti meskipun dia tidak dapat melihat musuh apapun, mereka dapat muncul kapan saja atau bahkan bersembunyi di belakangnya. Apa yang telah terjadi? Setelah penjelasan singkat tentang kemampuan spasialnya, Luan tidak banyak bicara dan langsung bertanya, saya bergegas segera setelah sampai di rumah. Ketika dia mendengar Luan mengatakan ini, Rajaki menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Itu terjadi tadi malam. Di Laut Selatan pertama, beberapa anggota klanku bentrok dengan ras hantu neter. Perlombaan hantu neter, Luan tercengang. Dia tidak menyangka Rajaki bisa mengidentifikasi musuh yang sebenarnya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang awalnya dia pikirkan tentang Spirit Rache. Benar, ini adalah ras yang awalnya hidup di Laut Selatan. Aku sudah memberitahumu tentang mereka sebelumnya, kata Rajaki. Mereka benar-benar hitam, seperti kabut, seperti energi murni. Mereka selalu hidup di Laut Dalam dan tidak lemah. Luan mengangguk. Dia secara alami tahu tentang ini. Ras hantu neter bertanggung jawab atas kehancuran suku beruang hitam. Dia ingat dengan jelas hal ini. Mengapa mereka bentrok? Luan buru-buru bertanya. Apa yang telah terjadi? Pagi ini, ras hantu neter berinisiatif mengirim seseorang untuk memberitahuku bahwa mereka memiliki sepuluh macan langit sebagai tawanan. Suara Rajaki dingin dan penuh amarah. Mereka bilang tadi malam, Harimau Langit tiba-tiba merebut sebuah pulau dan sumber daya yang sudah mereka tempati, jadi mereka bentrok dengannya. Setelah itu, kedua belah pihak terus mengirimkan bala bantuan, yang pada akhirnya berhasil menangkap sepuluh macan langit kami. Untuk merebut wilayah dan sumber daya. Jika memang benar demikian, maka perlombaan Harimau Langit memang tidak masuk akal. Namun, masalahnya adalah Luan tidak mempercayainya. Pertama-tama, Netergos Rache adalah balapan laut dalam. Mengapa mereka menempati sebuah pulau? Kedua, sumber daya apa di darat yang akan diperebutkan oleh Heaven Tiger Rache? Kemudian, Luan bertanya, apakah kamu sudah memastikan identitas sepuluh macan langit? Iya, memang ada sepuluh, kata Rajaki cepat. Meskipun kami Harimau Surga tidak hidup berkelompok, demi saling melindungi, Harimau Surga yang bertetangga akan tetap menghubungi satu sama lain. Sepuluh macan langit ini adalah sekelompok wajah yang familiar di area ini. Sembilan di antaranya berada di tingkat ke-delapan, dan salah satunya adalah di tingkat ke-9. Harimau Surga tingkat 9. Luan sangat terguncang, dan alisnya segera berkerut. Heaven Tiger tingkat 9 sebenarnya telah ditangkap. Ini jelas bukan masalah kecil, tapi masalah yang sangat penting. Luan tahu bahwa ras Harimau Langit memiliki total 14 Harimau Langit tingkat 9, termasuk Rajaki. Salah satu dari mereka sangat penting dan sama sekali tidak bisa dilepaskan. Lebih penting lagi, ada Neter Gosrace. Dengan kekuatan dan bakat tempur ras Harimau Langit, bagaimana ras hantu Neter bisa menangkap Harimau Langit tingkat 9? Belum lagi satu lawan satu, meskipun dua lawan satu, Luan tidak percaya bahwa pihak lain memiliki kemampuan untuk menangkap Harimau Langit tingkat 9. Itu terlalu aneh. 3.100 Luan memandang Rajaki dan bertanya dengan suara rendah, seberapa kuat Harimau Langit ini? Apakah suku hantu Neter mempunyai kekuatan untuk melakukannya? Di antara semua macan langit tingkat 9 di sukuku, yang satu ini bukanlah yang terkuat, namun juga tidak lemah. Rajaki berkata, suku hantu Neter lebih kuat di laut dalam. Bagaimanapun, mereka bisa beradaptasi terhadap tekanan, tapi berbeda di darat. Suku Harimau Langit kami jarang memasuki laut dalam untuk berperang, dan menurut pihak lain, pertempuran tidak akan terjadi di laut dalam. Jika pertempuran terjadi di luar laut, bahkan pemimpin suku hantu Neter pun tidak akan bisa menandinginya. Seperti yang diharapkan. Bukan karena Luan belum pernah melihat binatang laut dalam sebelumnya. Tubuh mereka biasanya sangat lemah, belum lagi suku hantu Neter terbuat dari energi. Luan bertanya lagi, menurut Rajaki, berapa banyak ahli tingkat 9 yang dibutuhkan suku hantu Neter untuk menangkap macan langit ini? Sejauh yang saya tahu, tidak lebih dari 8 ahli tingkat 9 di suku hantu Neter. Seharusnya ada 6 atau 7. Selama pertempuran terjadi di luar laut, saya berani mengatakan bahwa meskipun mereka semua dimobilisasi, mereka tidak akan bisa menangkap macan langit ini. Sky Tiger ini memang bukan tandingan mereka, namun pasti bisa kabur. Suara Rajaki terdengar dingin. Setelah jeda, dia berkata, kecuali pihak lain memasang jebakan terlebih dahulu, atau mereka memiliki pembantu lain. Alis Luan semakin berkerut. Kedua kemungkinan ini sangatlah tidak normal. Reputasi suku harimau langit tersebar luas. Bahkan jika naga ingin mendapatkan tulang naga di tubuh Luan, mereka tidak akan berani mengambil tindakan melawan suku macan langit untuk mengancam Luan. Begitu suku macan langit mengincar wilayah sumber daya, bahkan suku teratas pun harus menyerah. Bagaimana suku hantu neter bisa menyerang suku macan langit hanya demi wilayah dan sumber daya? Ini sangat aneh. Rajaki berkata terus terang, itulah sebabnya aku menunggumu. Kalau tidak, aku pasti sudah membawa orang untuk membunuh mereka sejak lama. Luan memandang Rajaki. Mengingat temperamen Rajaki dan suku macan langit, menghadapi situasi seperti itu sungguh tak tertahankan. Sudah sangat jarang bagi mereka untuk dapat menahan diri sampai sekarang. Tapi kalau dilihat dari situasi saat ini, memang sangat aneh. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, itu mungkin memang ada hubungannya dengan orang yang ingin membunuhku. Fakta bahwa klan hantu neter ingin mengundang Anda untuk bernegosiasi berarti mereka tidak takut kepada Anda. Begitu kamu jatuh ke tangan musuh, mereka akan memanfaatkanmu untuk mengancamku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pangeran Ki segera berkata, aku bisa menelan amarah ini, tapi aku benar-benar tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan anggota klanku. Mendengar perkataan Raja Ki, Luan tahu bahwa Raja Ki hanya memiliki satu permintaan, yaitu agar anggota klannya kembali dengan selamat. Ini sudah menjadi intisari Pangeran Ki, tetapi masalah ini juga sangat sulit bagi Luan. Apakah pihak lain memberikan tenggat waktu? Luan bertanya. Belum? Jawab Pangeran Ki. Tapi aku ingin melakukannya secepat mungkin. Baiklah, Luan menganggup dan berkata, saya akan kembali dan mendiskusikannya dengan keluarga saya. Saya akan kembali segera setelah saya mendapatkan hasilnya. Tidak akan lama. Pangeran Ki tahu bahwa Luan adalah orang yang bertanggung jawab. Dia menganggup dan melihat Luan menghilang di depan matanya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Persatuan APS. Setelah Luan kembali, dia segera melaporkan semuanya kepada Liu Yi. Ketika Liu Yi mendengar ini, alisnya berkerut, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Apa yang dia khawatirkan akhirnya terjadi? Dari sudut pandang Liu Yi, sejak Spirit Rache muncul, Heaven Tiger Clan telah menjadi ancaman keamanan terbesar bagi Ice Fire Union. Sebelum perlombaan roh, klan macan langit begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menggunakannya untuk mengancam Luan. Tapi perlombaan roh berbeda, karena klan macan langit tidak mau bersembunyi, Rasroh dapat menyerang kapan saja. Yang mengejutkan Liu Yi adalah jika Rasroh benar-benar terlibat dalam masalah ini, mereka sangat berhati-hati sehingga tidak langsung menyerang Pangeran Qi. Sebaliknya, mereka menangkap klan macan langit untuk mengancam Pangeran Qi. Sejujurnya, masalah ini telah membuat musuh waspada. Mungkin Spirit Rache memiliki pertimbangan lebih dalam yang belum terpikirkan olehnya. Klan Harimau Surga dulunya adalah penolong terbesar Luan. Tapi sekarang, merekalah ancaman terbesar. Meskipun mereka tahu musuh akan melakukan ini, klan Harimau Langit tidak bersembunyi. Sepertinya mereka telah menjadi kaki tangan musuh untuk menyakiti Luan. Mereka telah memberi kesempatan kepada musuh untuk menyakiti Luan. Bagaimanapun, klan macan langit telah banyak membantu Luan. Luan tidak bisa mengubah kebiasaan klan macan langit. Bahkan jika hal seperti ini terjadi, dia hanya bisa menahannya. Hal yang menakutkan adalah ini bukan pertama kalinya. Hal itu akan terjadi lagi dan lagi. Setiap kali Spirit Rache melakukan ini, Luan harus muncul. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menghindarinya sekali atau dua kali, musuh akan berhasil satu kali. Memikirkan hal ini, Liu Yi merasa sangat lelah. Saudari Yi, apa yang bisa kita lakukan? Luan juga sakit kepala. Bahkan jika kita harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Liu Yi merenung. Setelah sepuluh napas, dia berkata, titik balik terbesar dari operasi ini adalah klan hantu neter. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia langsung bertanya, apa maksudmu? Setidaknya di permukaan, operasi ini dilakukan oleh klan hantu neter dan bukan oleh Rasroh. Liu Yi berkata dengan serius, keterlibatan klan hantu neter akan diumumkan. Ini adalah fakta yang tidak dapat dihindari oleh klan hantu neter. Ada banyak alasan mengapa spirit rache tidak mengambil tindakan. Tapi hanya ada dua kemungkinan. Entah mereka tidak memiliki cukup kekuatan atau tidak berani mengambil tindakan. Tapi bagaimanapun juga, spirit rache mungkin tidak dapat mengambil tindakan. Ini memberi kita peluang. Kesempatan apa? Luan bertanya. Paksa klan hantu neter untuk melepaskan orang-orangnya, kata Liu Yi. Luan tercengang saat mendengar ini. Jika sepuluh macan langit berada di tangan Rasroh, tidak akan ada titik balik. Kita hanya bisa menyelesaikan ini melalui pertempuran. Tetapi jika sepuluh macan langit berada di tangan klan hantu neter, kita bisa memaksa mereka untuk melepaskan orang-orang itu, kata Liu Yi. Tapi, Luan mengerutkan kening dan berkata, mereka bahkan berani menyerang klan harimau langit. Apa yang perlu ditakutkan? Bagaimana kita bisa memaksa mereka untuk melepaskan warganya? Ini sangat sederhana. Liu Yi berkata, di bawah godaan Rasroh, mereka punya nyali untuk menantang klan macan langit. Tapi bagaimana jika naga juga terlibat? Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Jangan lupa bahwa para naga terluka parah. Meskipun mereka memilih untuk menelan amarah ini, amarah ini tidak akan pernah hilang. Liu Yi berkata, selama kita bisa memberitahu para naga bahwa orang-orang yang bekerja sama dengan klan hantu neter dan menyerang klan macan langit adalah kekuatan yang merugikan naga dan ras lain pada hari itu, menurutmu apakah klan hantu neter akankah berani menyinggung para naga dan begitu banyak binatang buas yang kuat di dunia? Luan menghirup udara dingin dan memandang istrinya dengan kaget dan kagum. Kecerdasan istrinya bukanlah sesuatu yang bisa ia bandingkan. Dia pasti tidak bisa memikirkan rencana seperti itu. Tetapi rencana ini sangat merepotkan dan sulit dilaksanakan. Melihat ekspresi gelisah Luan, Liu Yi menuangkan air dingin padanya dan berkata, kami memang bisa menyebarkan berita tersebut ke dunia luar, tapi semua ras yang terluka para hari itu tidak akan dengan mudah mengambil tindakan lagi. Bahkan jika mereka mengambil tindakan balas dendam, hal ini tidak akan terjadi dalam jangka pendek. Bahkan jika kita membuat masalah ini terdengar kredibel, hal itu akan tetap sama. Jadi akar dari masalah ini adalah sikap para naga. Selama naga mau muncul, bahkan jika mereka tidak melakukan apapun, ancaman saja akan menjadi penghalang besar bagi klan hantu neter. Pengaruh naga bisa mencapai ras laut dalam. Ini berbeda dengan klan harimau surga. Begitu naga berbicara, bahkan jika klan hantu neter bersembunyi di dasar laut, mereka akan berada dalam bahaya besar. Masalah terbesarnya adalah bagaimana berkomunikasi dengan para naga. Entah itu manusia atau klan macan langit, sulit untuk berkomunikasi dengan para naga. Bahkan jika para naga mengetahui keseluruhan cerita dari masalah ini, mereka mungkin akan sangat bahagia. Untuk memfasilitasinya. Liu Yi berkata, Bagaimanapun, di antara begitu banyak ras yang kuat, hanya klan macan langit yang tidak menderita kerugian apapun. Naga akan bersedia menggunakan masalah ini untuk meredam semangat klan macan langit dan kita, dan bahkan menyebabkan kita banyak korban jiwa. Luan menunduk dan merenung. Istrinya benar, para naga adalah musuh dia dan klan macan langit, jadi mereka tidak akan membantunya. Para naga bisa menginterogasi klan hantu neter dan bahkan membalas dendam, tapi mereka pasti bisa menunda sampai masalah ini selesai dan membiarkan klan macan langit dan dirinya sendiri menderita kerugian besar. Namun, meski negosiasinya sulit, bukan berarti tidak mungkin. Saya akan berbicara dengan Pangeran Qi, Luan tiba-tiba berbicara dan berkata dengan suara rendah, saya dapat menawarkan kondisi yang akan menggerakkan para naga. Liu Yi tercengang. Bahkan dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa menggerakkan naga. Dia langsung bertanya, Kondisi apa? Luan memandang Liu Yi. Setelah dia mengatakan jawabannya, Liu Yi tersentak kaget. Terima kasih telah menonton!